Gedebuk. Pada saat ini, disertai suara langkah kaki, seorang lelaki tua berusia lima puluhan berjalan keluar dengan cepat. Kepala keluarga. Keempat pengawal itu segera maju untuk menyambutnya. Orang ini adalah kakek Ji Xiaohu, Dong Dakian. Kakek. Ketika Ji Xiaohu melihat Dong Dakian keluar, dia secara naluri ingin memanggilnya kakek, tetapi ketika dia memikirkan sikap kakeknya terhadapnya di masa lalu, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Ia berlutut di tanah lagi, menundukkan kepalanya dan berkata, Tuhan, tolong izinkan aku melihat ibuku, meski hanya dari kejauhan. Dong Dakian menatap Ji Xiaohu tanpa rasa sayang di matanya, yang ada hanya ketidakpedulian dan rasa jijik. Kemudian, dia menatap keempat pengawal itu dan berkata, saya baru saja menerima berita dari pengawal kota bahwa Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian telah datang ke kota Feng yang kita. Cepat usir dia dari kota ini, jangan sampai dia mempermalukan kita. Mengapa mereka datang ke kota Feng yang kita? Keempat penjaga itu terkejut. Aku tidak tahu. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya tentang masalah ini. Ngomong-ngomong, sampaikan pada orang-orang dibawa untuk patuh dan jangan membuat masalah. Dong Dakian berkata dengan suara yang dalam. Iya. Keempat penjaga itu menganggup dengan hormat. Setelah itu, Dong Dakian berbalik dan memasuki mansion, tidak memperhatikan Ji Xiaohu dari awal sampai akhir. Kakek. Tuhan, tolong izinkan aku melihatnya. Ji Xiaohu meraung histeris. Tetapi Dong Dakian tampaknya tidak mendengarnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mengapa? Mengapa? Dia ibu kandungku. Kenapa kau menghentikanku? Aku bahkan tidak punya hak untuk melihat ibuku. Ji Xiaohu meraung. Sekarang ayah dan kakeknya telah meninggal, yang tersisa hanyalah ibunya. Awalnya dia mengira kematian ayah dan kakeknya mungkin membuat Dong Dakian bersimpati padanya. Selama dia memiliki sikap yang lebih baik dan lebih tulus, dia mungkin bisa melihat ibunya. Tetapi dia tidak menyangka kalau dia malah lebih dingin dari sebelumnya. Dia bahkan tidak mau memandangnya. Mengapa? Karena kamu keturunan orang rendahan, kamu tidak layak untuk melangkah melewati pintu kami. Usir dia keluar kota dan beritahu penjaga kota agar tidak mengizinkannya memasuki kota Feng yang lagi. Jika dia berani memaksa masuk, bunuh dia langsung. Salah satu penjaga mencibir. Penjaga lainnya segera mencengkram lengan Ji Xiaohu dan menyeretnya keluar kota seolah-olah dia sedang menyeret anjing mati. Bunuh. Perkataan penjaga itu terngiang dalam pikiran Ji Xiaohu. Sekarang, bahkan haknya untuk memasuki kota Feng yang telah dicabut. Tidak. Saya tidak bisa menerima ini. Saya harus melihat ibu saya. Kemarahan dalam hatinya meledak. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini hanya terbatas pada orang biasa. Bagi orang-orang seperti Qin Fei Yang, aura ini seperti permainan anak-anak. Bagaimanapun, kultivasi Ji Xiaohu bahkan belum mencapai puncak alam berdaulat. Dengan kata lain, dia berada di alam berdaulat yang sempurna. Dengan kata lain, dia baru memahami kedalaman kelima dari lima hukum. Namun, karena terlalu tiba-tiba, penjaga itu tidak sempat bereaksi. Telapak tangan Ji Xiaohu menghantam punggung penjaga itu, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Namun, cedera semacam ini tidak berarti apa-apa bagi para penjaga. Karena kultivasi penjaga itu telah berada di puncak alam berdaulat. Meskipun dia hanya berada di puncak alam berdaulat dan belum menguasai dao tertinggi, dia bukanlah seseorang yang bisa dilukai serius oleh Ji Xiaohu. Namun, tindakan Ji Xiaohu tidak diragukan lagi telah membuat penjaga itu marah. Dia segera berbalik dan meraih Ji Xiaohu yang hendak bergegas ke City Lord Mansion. Dia langsung menekannya ke dalam kehampaan dan meninju serta menendangnya dengan gila-gilaan. Darah muncrat keluar dan mewarnai kehampaan menjadi merah. Berani sekali kau menyerangku secara diam-diam. Saya benar-benar tidak tahu. Lihatlah apakah aku tidak melumpuhkanmu hari ini. Kemarahan mengerikan terus dilampiaskan pada Ji Xiaohu. Di bawah, ketiga pengawal yang berdiri di depan istana penguasa kota menyaksikan kejadian ini dengan dingin. Tak jauh dari situ, penduduk kota segera memperhatikan pemandangan di langit. Apa yang sedang terjadi? Tunggu. Orang yang dipukuli sepertinya adalah Ji Xiaohu. Dia benar-benar datang ke kota Feng yang lagi. Sungguh menyedihkan. Apa yang menyedihkan? Dia hanya anak dari keluarga sampingan. Kematiannya tidak perlu disesali. Jika aku adalah Patriark, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Dia benar-benar aib bagi keluarga utama kita. Orang-orang di kota juga tampak acuh-ta'acuh dan tanpa emosi. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Ji Xiaohu terbaring lumpuh dalam kehampaan, tubuhnya berlumuran darah saat dia berteriak lemah. Menghadapi penjaga itu, dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa dipukuli. Dia Ji Xiaohu. Sungguh menyedihkan. Bahkan para penjaga tidak memperlakukannya sebagai manusia. Di gang kosong, Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin berdiri berdampingan. Mereka menatap Ji Xiaohu yang sedang dipukuli, dengan simpati di mata mereka. Karena dia adalah orang yang dikagumi si gila, kita tidak bisa membiarkannya dipukuli sampai mati. Ayo pergi. Sudah saatnya bagi kita untuk bersikap sopan. Setan dalam diri mencibir. Sangat sopan. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Alasan ini memang bermartabat. Suara mendesing. Keduanya segera naik ke udara dan muncul di depan semua orang. Mereka adalah Lu Yun Tian, Lu Yun Feng. Mereka benar-benar datang ke kota Fengyang. Mereka berdua adalah orang-orang kejam yang bahkan berani membunuh Dong Qingyuan. Saya pernah mendengar rumor tentang mereka sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu langsung dengan mereka hari ini. Tetapi mengapa mereka datang ke kota Fengyang? Menurut rumor yang beredar, mereka sekarang menjadi komandan dan wakil komandan regu ke-10 Legiun Dewa Kematian, dan mereka diperintahkan untuk mengatur ulang regu ke-10. Mungkin mereka datang ke kota Fengyang untuk merekrut anggota. Mengatur ulang tim ke-10. Apa maksudmu? Kamu masih belum tahu, tim ke-10 hampir musnah di laut terlarang. Ada hal seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang melakukannya. Selain Qinfei Yang, Si Gila Mo, dan Raja Serigala Sayap Emas, siapa lagi? Jadi itu mereka. Ku dengar bahwa tim ke-10 dari Ditgat Legion memiliki 10 ribu ahli yang telah memahami kehendak surga. Sungguh barisan yang mengerikan, tetapi mereka hampir musnah. Betapa mengerikannya. Semua orang berbisik-bisik dan berdiskusi. Di langit. Melihat kedua iblis batin itu muncul, raut wajah penjaga yang memukul Ji Xiaohu sedikit berubah. Ia segera berhenti dan berlari ke arah kedua iblis batin itu. Ia membungkuk dan berkata, salam kepada kedua komandan. Apa yang sedang terjadi? Para setan dalam menatap Ji Xiaohu dan bertanya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Dia hanya orang buangan dari keluarga cabang. Aku akan mengusirnya dari kota ini sekarang juga. Setelah mengatakan itu, penjaga itu berbalik dan bergegas ke Ji Xiaohu. Dia meraih Ji Xiaohu dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Kata setan dalam. Penjaga itu sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah iblis batin dengan curiga dan bertanya, apakah kalian punya perintah lain? Kata-katamu, aku tidak menyukainya. Jika anggota keluarga cabang saja adalah kaum parya, maka bukankah kita yang punya nama keluarga berbeda-beda, lebih buruk dari kaum parya. Mata setan dalam berkilat dingin. Tidak, tidak. Saya jelas tidak bermaksud begitu. Penjaga itu tertegun dan segera melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Meskipun mereka berdua memiliki nama keluarga yang berbeda, di seluruh dinasti tengah, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun tentang mereka di belakang mereka. Karena mereka ingin hidup beberapa tahun lagi. Pada saat ini, kesadaran Ji Xiaohu juga sudah pulih. Ketika dia melihat iblis batin, secerca harapan muncul di matanya. Dia memohon, tuan-tuan, tolong bantu saya. Diam. Penjaga itu mendengus. Biarkan dia bicara. Aku ingin melihat siapa orangnya dan apa yang bisa membuat orang-orang di Istana Raja Kota membuat keributan besar seperti itu. Wajah setan dalam penuh dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apanya. Jangan biarkan orang buangan. Orang yang tidak penting memengaruhi suasana hatimu. Penjaga itu tersenyum menyanjung. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Para iblis dalam melirik penjaga itu. Darah mengalir deras di matanya. Saya tidak berani. Penjaga itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam menatap Ji Xiaohu dan berkata, jika kamu berani bicara omong kosong, aku akan mengirimmu ke neraka dan bersatu kembali dengan ayah dan kakekmu. Lalu, dia melepaskan Ji Xiaohu. Ji Xiaohu berlari lemah ke arah iblis batin dan berteriak, Tuan-tuan, aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin melihat ibuku. Tolong bantu aku. Ji Xiaohu. Penjaga itu meraung. Ji Xiaohu menutup telinga dan terus bersujud. Tolong bantu aku. Ji Xiaohu. Para iblis dalam bergumam dan mengerutkan kening, kau adalah tuan muda kota angin hijau. Itu aku. Ji Xiaohu mengangguk. Komandan, ayah orang ini, Ji Daxiong, berkolusi dengan Qin Fei Yang dan hampir menghancurkan kota Hansong. Sebagai putra Ji Daxiong, dia tidak bisa dimaafkan. Kata penjaga itu. Jangan memfitnah kami. Tuan-tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Saat itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Kami sama sekali tidak tahu identitas asli mereka, apalagi berkolusi dengan mereka. Semuanya dibuat olehnya. Ji Xiaohu buru-buru menatap setan batin dan menjelaskan. Hanya Anda yang tahu apakah Anda mengetahui identitas mereka yang sebenarnya atau tidak. Bagaimana kami, orang luar, bisa tahu apakah Anda mengatakan yang sebenarnya. Mungkin Anda dan ayah Anda sudah tahu. Penjaga itu mencibir. Ji Xiaohu panik. Tapi kemudian, setan dalam tiba-tiba menatap penjaga itu dan mengangkat alisnya, apakah menurutmu aku bodoh? Hah. Penjaga itu tertegun. Dari mana ini berasal? Tentara Dewa Kematian telah menyelidiki masalah Ji Daxiong. Mereka benar-benar tidak mengetahui identitas Qin Fei Yang dan yang lainnya. Lagipula, jika Ji Daxiong tahu, mengapa dia tidak mengatakannya saat dia pergi mencari Dong Han Song? Bahkan orang bodoh pun bisa mengerti ini, tapi kamu masih mengada-ada. Apakah kamu pikir kami orang bodoh? Mata iblis dalam bersinar dengan niat membunuh. Aku pantas mati. Penjaga itu panik dan segera berlutut di kampaan. Kamu memang pantas mati. Setan hati melambaikan tangannya, dan hukum kematian yang paling dalam muncul, menghancurkan penjaga itu. Dengan teriakan yang menyedihkan, penjaga itu tewas di tempat, jiwa dan tubuhnya hancur. Dia benar-benar kejam. Dia membunuh tanpa alasan. Semua orang di kota di bawah tanpa ketakutan. Itu salah penjaga itu karena mencari kematian. Mengapa dia mengada-ada jika dia tidak mengatakan apa-apa? Jika Ji Daxiong benar-benar berkolusi dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, bagaimana mungkin Ji Xiaohu masih hidup? Tentara Dewa Kematian pasti sudah membunuhnya sejak lama. Ada juga orang yang acuh tak acuh. Penjaga ini menganggap dirinya pintar. 4462. Melihat cara-cara iblis dalam, hati Ji Xiaohu bergetar. Siapa yang lebih kuat antara Lu Yuntian dan Qin Fei Yang? Para iblis batin memandang Ji Xiaohu dan berkata dengan ringan, kita akan pergi ke Istana Penguasa Kota. Ikutlah dengan kami. Ke rumah Tuan Kota. Ji Xiaohu terkejut dan segera berkata penuh terima kasih, terima kasih, Komandan. Terima kasih kembali. Saya orang yang baik dan ramah. Haha. Para setan dalam tertawa dan terbang menuju Istana Penguasa Kota. Orang yang baik dan ramah. Mungkin. Ji Xiaohu bergumam dan menatap ke arah rumah Tuan Kota dengan kegembiraan di matanya. Dia bergumam, Ibu, akhirnya aku bisa melihatmu. Orang-orang di kota di bawah tidak berpikir demikian. Orang baik. Jangan bercanda. Jika Anda baik dan setia, tidak ada orang jahat di dunia ini. Sungguh tidak tahu malu. Namun mereka hanya berani menggumamkan hal itu dalam hati. Menghadapi setan dalam dan luji ajin, tak seorang pun berani menghentikan mereka melangkah memasuki rumah Tuan Kota. Bahkan Ji Xiaohu, yang berada di belakang mereka, tidak berani keluar untuk menghentikan mereka. Ketiga penjaga di pintu saling memandang dan memilih untuk menutup mata. Sungguh lelucon. Inilah Lu Yun Feng yang terkenal, Lu Yun Tian, yang bahkan berani membunuh Dong Qing Yuan. Siapakah menurut para penjaga ini mereka? Jika mereka berani menghentikannya, mereka pasti akan sama seperti penjaga lainnya. Bahkan jiwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak menyangka kedua panglima akan datang ke Kota Feng Yang secara langsung. Ini benar-benar kehormatan tertinggi Kota Feng Yang. Diiringi tawa serak, Dong Da Qian bergegas keluar dari rumah besar dan mendarat di hadapan para iblis batin. Tidak seperti sebelumnya saat ia menghadapi Ji Xiaohu, wajahnya penuh dengan sanjungan. Jangan menyanjung. Setan dalam melambaikan tangannya. Wajah Dong Da Qian menegang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memukul orang yang sedang tersenyum. Tetapi orang ini tidak memberinya wajah sama sekali. Namun, dia tidak berani marah. Dia melirik Ji Xiaohu dan bertanya sambil tersenyum, apa yang membawamu ke sini? Melihat sikap Dong Da Qian terhadap setan batin, Ji Xiaohu sepenuhnya memahami betapa pentingnya kekuatan saat ini. Jika dia juga memiliki kekuatan iblis dalam, beranikah Dong Da Qian memperlakukannya seperti ini? Pada saat ini, ia memiliki rasa haus akan kekuasaan yang tak pernah terdengar sebelumnya. Dia diam-diam menyentuh cincin interspatialnya. Selama dia menyatu dengan warisan enam jalan di cincin interspatial, dia akan menjadi elit dengan kehendak surga. Saat itu, apakah orang-orang ini masih berani memanggilnya rakyat jelata yang rendah? Beraninya mereka mempermalukannya. Tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat, tanpa membutuhkan bantuan siapapun, dia akan bisa masuk ke mansion tuan kota secara terang-terangan. Tidak apa-apa. Kami mendengar bahwa Anda memiliki dua pusat kekuatan dengan kehendak surga di sini, jadi kami datang untuk menanyakan apakah mereka tertarik bergabung dengan pasukan Dewa Kematian. Kata Setan Dalam. Kata. Kau benar-benar datang untuk urusan ini. Milik Dong Dakian. Dia tiba-tiba, dia. Ah. Orang-orang dari keluarga langsung pertamalah yang mengirim pesan tersebut. Oleh karena itu, sebelum Setan Dalam memasuki rumah tuan kota, dia sudah mengetahui tujuan kedatangan Setan Dalam dan Lu Ji Ajin ke kota Fengyang. Orang-orang dari keluarga langsung pertama mengatakan kepadanya bahwa apapun yang dikatakan Setan Dalam, dia seharusnya tidak setuju untuk bergabung dengan tim ke-10. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Setan Batin dan Lu Ji Ajin. Jangan bicarakan ini dulu, anak ini. Iblis dalam melambaikan tangannya dan tiba-tiba lupa nama Ji Xiaohu. Dia menatap Ji Xiaohu dan bertanya, Siapa namamu? Ji Xiaohu. Ji Xiaohu berkata jujur. Ya. Ji Xiaohu. Para Iblis dalam menganggup dan menatap Dong Dakian. Ji Xiaohu ingin bertemu ibunya. Ada apa denganmu? Mengapa kau memenjarakan ibunya di Istana Tuan Kota? Jangan bilang kau mengingini kecantikan ibunya. Begitu kata-kata ini keluar, Ji Xiaohu dan Dong Dakian tercengang. Apa yang sedang dia bicarakan? Bagaimana mungkin seorang ayah menginginkan kecantikan putrinya? Tuan, Anda salah paham. Ibu saya adalah putrinya. Ji Xiaohu kembali sadar dan buru-buru menjelaskan. Dia tidak ingin membuat lelucon besar. Anak perempuan. The Inner Demons terkejut. Tentu saja, dia tahu. Qin Fei yang sudah memberitahunya, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Dia tertawa datar dan berkata, Ini, maaf, tetapi karena Ibu Ji Xiaohu adalah putrimu, maka dia adalah cucumu. Mengapa kamu memperlakukan cucumu seperti ini? Mengapa Anda tidak membiarkan mereka bertemu satu sama lain? Ini, Dong Dakian melirik Iblis dalam, lalu menatap Ji Xiaohu dengan marah dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan, ini juga urusan keluarga kami. Bagaimana menurutmu? Apa yang dia maksud adalah? Kamu orang luar. Kenapa kamu begitu peduli? Saya sungguh penasaran. Coba kita dengarkan. Para Iblis dalam tentu saja mengerti arti perkataan Dong Dakian, tetapi dia pura-pura tidak mengerti. Ini, Dong Dakian berada dalam dilema. Tuan, beginilah. Ji Xiaohu mengatakan yang sebenarnya pada Iblis batin. Jadi seperti ini. Paria bagi keluarga agunan. Orang-orang dari keluarga agunan benar-benar hina. Kamu bahkan tidak mengenali cucumu sendiri. Kau bahkan ingin membunuhnya. Dasar orang tua, kau benar-benar kejam. Para Iblis dalam memandang Dong Dakian dengan tatapan mengejek. Mendengar ini, wajah Dong Dakian tampak marah. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, kau benar. Aku tidak mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Sebagai kepala keluarga, dia tidak bodoh. Sekilas, dia bisa melihat bahwa setan dalam sudah bersimpati terhadap Ji Xiaohu. Saat ini, jika dia terus memperlakukan Ji Xiaohu seperti sebelumnya, itu pasti akan membangkitkan rasa jijik orang ini. Mungkin bencana akan datang. Aku tidak butuh apapun untuk menebusnya. Aku hanya ingin melihat ibuku. Ji Xiaohu menggelengkan kepalanya, matanya penuh kerinduan dan keinginan. Menatap mata Ji Xiaohu saat ini, sosok seorang wanita muncul dalam benak setan batin. Sosok itu adalah Lu Kyuyu. Meskipun dia adalah iblis batin, hatinya penuh kasih sayang terhadap Lu Kyuyu, dan dia selalu merindukannya. Mendesah. Dia menghela nafas dalam-dalam dan menatap Dongdakian. Apa yang kau lakukan sungguh buruk? Menurut dunia sekuler, kau jahat dan akan memperpendek umurmu. Biarkan mereka bersatu kembali. Tangan Dongdakian yang tersembunyi di balik lengan bajunya tak dapat menahan diri untuk mengepal rat. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin memisahkan mereka seumur hidup? Yang satu adalah putri kandungmu, dan yang satu lagi adalah cucu kandungmu. Bagaimana bisa kau bersikap begitu kejam? Saya dapat memahami perasaan Ji Xiaohu. Rasa sakit seperti ini cukup untuk menghancurkan seseorang yang hatinya rapuh. Pada titik ini, iblis dalam mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan marah dengan aura pembunuh, jadi, Dong Qingyuan harus mati. Tidak, dia berani menyakiti keluargaku. Aku akan membiarkan dia merasakan perasaan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kota terkejut. Dong Qingyuan harus mati. Kata-kata ini diucapkan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Apa artinya ini? Itu berarti Lu Yuntian sama sekali tidak menganggap serius Dong Qingyuan, dan dia tidak takut Dong Qingyuan mengetahuinya. Sangat mendominasi. Andai saja aku bisa seperti dia suatu hari nanti. Ji Xiaohu menatap setan batin dengan kagum. Inilah keberanian dan keteguhan hati yang seharusnya dimiliki seorang pria. Pada saat yang sama, mata Dong Dakian bergetar. Karena ketika kata-kata itu sampai ke telinganya, maknanya berbeda. Rasanya kata-kata itu ditujukan kepadanya. Dia tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Apa? Apakah wajahku tidak cukup? Setan dalam memandang Dong Dakian. Tidak, tidak. Dong Dakian buru-buru melambaikan tangannya. Di dinasti tengah, siapa yang berani tidak menghormati Anda? Setan dalam berteriak, kalau begitu cepatlah panggil ibunya. Saya. Dong Dakian tampak bingung. Apa? Setan dalam mendekat selangkah demi selangkah, hampir mencekik Dong Dakian. Saya. Sejujurnya, tuanku. Dong Dakian memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap iblis batin dan mendesah. Putriku sudah tiada. Tidak ada lagi di sini. Para setan dalam tercengang. Kemana ibu pergi? Ji Xiaohu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun dan segera bertanya. Dong Dakian menatap Ji Xiaohu dengan sedikit kesedihan dan kemarahan. Dia sudah mati. Apa? Ji Xiaohu tersambar petir. Dia tercengang. Ibu sudah meninggal. Ini pasti bohong. Bagaimana ini mungkin? Kau tidak berbohong kepada kami, kan? Para setan dalam diri takuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak. Dia benar-benar mati. Dong Dakian menggelengkan kepalanya dan mengepalkan tangannya lebih erat. Dia menatap Ji Xiaohu dengan amarah dan kebencian di matanya. Mustahil. Ji Xiaohu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melompat ke depan Dong Dakian. Matanya merah darah seperti binatang buas. Dia meraung. Dong, kau pasti berbohong padaku. Biar ku katakan padamu, semua ini bohong. Kebohongan. Saya sangat berharap ini adalah kebohongan. Dong Dakian berbisik. Tidak. Aku tidak percaya itu. Ibu selalu berada di kota Fengyang. Bagaimana mungkin dia meninggal? Ji Xiaohu meraung. Sejak mereka berpisah di usia 10 tahun, dia telah menantikan momen ini. Namun ia tidak menyangka bahwa yang dinantikannya adalah kabar buruk tentang meninggalnya ibunya. Dia menjadi gila. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin percaya bahwa ini benar. Bagaimana dia bisa mati? Ini semua karena kamu dan ayahmu. Dong Dakian juga marah. Dia menendang perut bagian bawah Ji Xiaohu dengan keras, menghancurkan lautan energinya di tempat. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia berbaring di kehampaan dan menatap Dong Dakian seperti iblis. Pada saat ini, menatap mata Ji Xiaohu, Dong Dakian tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Ini sedikit tidak terduga. Setan dalam mengerutkan kening. Seharusnya ada sesuatu yang tersembunyi dalam hal ini. Lu Jiajin mentransmisikan suaranya dan melirik Ji Xiaohu, yang matanya merah. Nasib pemuda ini akan berubah karena ini. Tentu saja. Setelah aku membawa putriku kembali, aku benar-benar tidak tahan. Dia diam-diam berjanji untuk menikahi anggota keluarga Agunan dan bahkan melahirkan seorang anak. Dan sejak dia kembali, dia datang kepadaku setiap hari dan memintaku untuk melepaskannya. Aku tidak setuju, dan dia tidak mau makan atau minum. Setiap hari, dia akan menyebut nama Ji Xiaohu. Dia seperti mayat berjalan. Aku harus menemukan cara untuk menghentikannya memikirkannya. Jadi, aku memikirkan aliansi pernikahan. Selama dia menikah dan punya anak dengan pria lain, dia akan perlahan melupakan Ji Daxiong dan Ji Xiaohu. Namun, saat aku sedang menjalankan rencanaku, aku tidak sengaja memberitahunya. Demi melawan, dia lebih baik mati daripada menyerah. Pada akhirnya, dia malah menghancurkan jiwa ilahinya sendiri di hadapanku. Berbicara tentang ini, Dong Daxiong menundukkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Ji Xiaohu, sambil berteriak, Jika bukan karena kamu dan ayahmu, apakah putriku akan mati? Kaulah yang membuatku kehilangan dia. Meskipun kamu cucu kandungku, yang ada di hatiku hanyalah kebencian padamu. Jika dia tidak memintaku untuk tidak mempersulitmu sebelum dia meninggal, kau dan ayahmu akan dikubur bersamanya. Dong Daxiong sangat marah. Seluruh keberadaannya bagaikan binatang buas yang marah, penuh dengan permusuhan. 4463. Ini adalah sebuah tragedi. Dan itu adalah tragedi yang disebabkan oleh Dong Daxiong secara pribadi. Jika bukan karena dia yang menghentikan orang tua Ji Xiaohu, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi pada saat ini, dia bukan saja tidak merenungkan diri, tetapi dia juga melimpahkan semua kesalahan kepada Ji Daxiong dan Ji Xiaohu. Dia seharusnya mencari kenyamanan psikologis. Dia tidak berani menghadapinya dengan berani, jadi dia memaksakan dosa itu kepada orang lain. Ibu. Ji Xiaohu terbaring dalam kehampaan, memancarkan rasa sedih di sekujur tubuhnya. Tidak mudah untuk memasuki istana tuan kota dan berkesempatan bertemu ibunya, tetapi pada akhirnya, ia malah disambut dengan berita buruk. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin melihat ibunya. Tapi sekarang. Berhari-hari dan malam-malam penantian yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi sia-sia. Ukulan langsung ke jantung seperti ini benar-benar melebihi apa yang dapat ditanggungnya. Mendesah. Melihat penampilan Ji Xiaohu, para iblis dalam dan Lu Ji Ajin hanya bisa menghela nafas. Sekarang. Bukannya mereka tidak ingin membantu, tetapi mereka tidak bisa. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang. Sudah berapa lama hal ini terjadi? Lu Ji Ajin menatap Dong Da Qian dan bertanya. Sudah lama sekali. Saat itu, Ji Xiaohu baru berusia dua puluhan. Dong Da Qian menundukkan kepalanya dan berkata. Saat saya berusia dua puluhan, saya telah kehilangan ibu saya. Ji Xiaohu bergumam, mendonga dan menatap Dong Da Qian, sambil meraung, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal. Dia adalah ibu kandungku. Aku berhak mengetahui semua ini. Dia juga putriku. Saya punya hak untuk tidak memberitahumu. Dong Da Qian berkata dengan marah. Bajingan tua, aku akan membunuhmu. Ji Xiaohu meraung histeris dan menerkam Dong Da Qian seolah-olah dia sudah gila. Semua gara-gara orang inilah ibunya meninggal. Bahkan kematian ayahnya ada hubungannya dengan orang ini. Karena saat itu. Kalau bukan karena orang ini yang dengan paksa memisahkan kedua orang tuanya, ayahnya tidak akan bertindak ekstrim, tidak akan menjadi begitu tidak bermoral dan dibutakan oleh keserakahan. Kalau saja dia tidak memisahkan mereka, keluarga mereka yang berjumlah tiga orang itu pasti akan hidup menyendiri di pegunungan dan menjalani hidup damai bersama. Jika semua ini benar-benar terjadi, mereka tentu tidak akan bertemu Qin Fei Yang dan ayah serta kakeknya tidak akan menderita. Pikirkanlah tentang hal ini. Betapa indahnya jika sebuah keluarga hidup bersama dengan damai dan tanpa kekhawatiran apapun. Tetapi, Dong Da Qian telah merusak semua pemandangan indah ini. Yang lebih buruk adalah, Dong Da Qian bahkan memaksa ibunya untuk menikah dengan pria lain. Pada akhirnya, dia dipaksa mati. Oleh karena itu, hati Ji Xiaohu dipenuhi dengan kebencian. Kakeknya dan ayahnya telah mengalami nasib sial satu demi satu, tetapi dia masih memiliki harapan di hatinya karena dia masih memiliki ibunya. Tetapi sekarang, bahkan satu-satunya harapannya telah hilang. Pada saat itu hatinya serasa jatuh ke jurang tak berdasar, ditelan kegelapan tak berujung. Di matanya, hanya ada kebencian terhadap Dong Da Qian. Kau sedang mencari kematian. Dong Da Qian meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melayangkan pukulan ke arah Ji Xiaohu. Tapi pada saat ini, para iblis dalam melangkah maju dan mendarat di belakang Ji Xiaohu. Mereka menamparkan bagian belakang kepala Ji Xiaohu, dan Ji Xiaohu langsung pingsan. Hem. Dong Da Qian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Setan dalam mengerutkan kening dan berkata, dia adalah cucu kandungmu. Kamu, kakeknya, telah menjadi satu-satunya keluarganya di dunia ini. Apakah kamu yakin ingin membunuhnya? Saya tidak akan pernah mengakui identitasnya. Dia tidak akan pernah masuk ke rumahku. Dong Da Qian sama sekali tidak ragu-ragu. Kata-katanya penuh dengan ketidakpedulian. Kamu kejam. Hanya sedikit orang yang bisa membuatku mengagumimu. Kau salah satunya. Setan dalam menggelengkan kepalanya, menggulung Ji Xiaohu, dan berbalik untuk berjalan menuju Lu Ji Ajin. Hem. Dong Da Qian terkejut. Mengapa mereka membawa pergi Ji Xiaohu? Di samping itu. Bukankah mereka di sini untuk merekrut anggota? Kenapa mereka pergi? Para iblis batin berjalan ke arah Lu Ji Ajin dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Oke. Lu Ji Ajin menganggup pelan dan membuka lorong ruang waktu. Kemudian keduanya membawa Ji Xiaohu ke lorong ruang waktu tanpa menoleh ke belakang dan menghilang tanpa jejak. Adegan ini membuat Dong Da Qian mengerutkan kening tanpa sadar. Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian terlalu tenang. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Patriark, apa yang mereka lakukan? Sekelompok penjaga terbang. Ji Xiaohu ini sungguh beruntung. Dong Da Qian tersadar dan mengepalkan kedua tangannya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Beruntung. Kelompok penjaga itu saling memandang. Tidak bisakah kamu melihat? Ji Xiaohu telah memenangkan simpati Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Mungkin di masa depan, mereka berdua akan menjadi pendukungnya. Pada saat itu, bahkan kita harus berhati-hati. Dong Da Qian meraung, tatapan matanya muram. Tidak pernah terdengar. Murid-murid kelompok penjaga itu mengecil. Jika dia benar-benar memiliki Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian sebagai pendukungnya, bukankah Ji Xiaohu akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dinasti tengah? Mungkin bahkan sepuluh keluarga teratas harus bersikap sopan kepadanya. Karena ini adalah kekuatan pencegah Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Patriark, mengapa kita tidak? Jejak niat membunuh terpancar di mata salah satu penjaga. Dong Da Qian mengerti. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak cukup mampu. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Tingkat keberhasilan membiarkan para penjaga ini membunuh Ji Xiaohu tidaklah tinggi sama sekali. Dia harus mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik. Tidak mungkin ada kesalahan. Bunuh dia dengan satu pukulan. Saya tidak menyangka ibu anak ini telah meninggal dunia. Kemampuan Dong Da Qian untuk merahasiakannya sungguh bagus. Jika kami tidak muncul hari ini, saya khawatir anak ini masih belum tahu apa-apa. Di luar kota. Di gunung. Para setan batin dan Lu Ji Ajin menatap Ji Xiaohu yang tak sadarkan diri tergeletak di tanah dengan emosi campur aduk. Pada saat ini, setan dalam merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Meskipun dia telah meninggalkan kekaisaran Qin besar selama bertahun-tahun, dari awal hingga akhir, masih ada orang yang merindukannya dan peduli padanya. Dibandingkan dengan Ji Xiaohu, dia jauh lebih beruntung. Lu Ji Ajin menatap iblis batin dengan curiga dan bertanya, apa rencanamu terhadapnya? Bukankah aku sudah memberinya warisan yang paling utama? Hanya masalah waktu sebelum dia bangkit. Tapi untuk saat ini, setan dalam mengerutkan kening. Dong Da Qian tidak akan membiarkan Ji Xiaohu pergi begitu saja. Dia pasti akan menemukan cara untuk membunuhnya. Kalau dia dicekik sewaktu masih dalam buayan, tidak ada artinya berapapun warisan yang dimilikinya. Bagaimana kalau begini, kita masukkan dia ke dalam pasukan Dewa Kematian? Tiba-tiba, mata setan dalam berbinar saat dia menatap Lu Ji Ajin dan berkata, Dia. Lu Ji Ajin sedikit tertegun dan berkata dengan ragu-ragu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki pasukan Dewa Kematian. Siapa bilang kalau seseorang tidak bisa masuk ke pasukan Dewa Kematian tanpa menguasai kehendak surga? Kita akan membicarakannya nanti. Dia tidak akan pindah ke tim lain. Dia akan bergabung dengan tim ke-10 kita. Dengan kita berdua di sini, siapa yang berani mengatakan apapun? Setan dalam tersenyum bangga. Itu benar. Lu Ji Ajin mengangguk, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Ia tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau begini, kita biarkan dia menjadi anggota cadangan dulu. Setelah dia menguasai kehendak surga, kita akan biarkan dia masuk ke pasukan Dewa Kematian. Oke. Pokoknya, yang penting dia punya status. Baik dia anggota resmi maupun anggota cadangan, dia adalah anggota pasukan Dewa Kematian. Setan dalam mengangguk. Selama dia menjadi anggota pasukan Dewa Kematian, keselamatan Ji Xiaowu akan terjamin. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga akan dapat menghindari banyak masalah di Kota Angin Hijau. Di malam hari. Kota Angin Hijau. Sosok yang putus asa itu menundukkan kepalanya dan diam-diam memasuki rumah Tuan Kota. Tuan Kota Muda. Ketika beberapa penjaga melihat orang ini, mereka bergegas mengelilinginya, wajah mereka penuh kekhawatiran. Itu benar. Orang ini adalah Ji Xiaowu. Tuan Muda Kota, mengapa Anda baru kembali sekarang? Kami hampir mati karena khawatir. Mengapa ada begitu banyak bercak darah di tubuhmu? Apakah dong dakian mengganggumu lagi? Lebih banyak penjaga dan pembantu bergegas datang. Selain khawatir, ada juga kemarahan di wajah mereka. Merasakan tatapan penuh perhatian di sekelilingnya, mata kosong Ji Xiaowu berangsur-angsur mendapatkan kembali warnanya. Perlahan-lahan, dia mengangkat kepalanya dan menatap kerumunan. Tuan Kota Muda. Melihat Ji Xiaowu akhirnya bereaksi, wajah semua orang tiba-tiba dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja. Ji Xiaowu tersenyum. Apakah kamu sungguh baik-baik saja? Jangan menghibur kami. Kata seorang pembantu. Bagaimana dia bisa baik-baik saja ketika dia pergi ke kota Fengyang? Akulah yang terluka, oke. Seharusnya kaulah yang menghiburku. Ji Xiaowu tersenyum tak berdaya dan berkata, aku baik-baik saja. Ini hanya kemunduran kecil. Aku akan bertahan dan melewatinya. Itu bagus. Semua orang menghela napas lega. Tidak bagus, tidak bagus. Ada berita bahwa Ibu Tuan Kota Muda telah meninggal. Tapi tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari luar. Mengikuti dengan saksama. Seorang penjaga berlari masuk dari gerbang istana Tuan Kota dengan tergesa-gesa. Apa? Ibu Tuan Kota Muda sudah meninggal. Kerumunan yang baru saja bernapas lega, tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut. Ketika penjaga yang berlari masuk melihat Ji Xiaowu yang dikelilingi oleh semua orang, ekspresinya membeku dan dia buru-buru berkata, Tuan Kota Muda, saya tidak melakukannya dengan sengaja, saya. Ji Xiaowu menarik napas dalam-dalam, menata penjaga itu, dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, aku tahu, kamu juga mengkhawatirkanku. Melihat Ji Xiaowu saat ini, penjaga itu sedikit bingung sejenak. Mengapa Tuan Kota Muda begitu tenang sekarang? Sepertinya dia tidak kehilangan anggota keluarga sama sekali. Tuan Kota Muda, apakah ini benar? Cepat beritahu kami. Semua orang kembali sadar dan menatap Ji Xiaowu satu demi satu. Ji Xiaowu tersenyum pada orang banyak dan mengangguk. Itu benar. Baik pengawal maupun pembantu, ketika mereka melihat Ji Xiaowu mengangguk, itu bagaikan sambaran petir, bergemuruh dalam pikiran mereka. Mereka sangat mengenal Ji Xiaowu. Jadi ketika mereka mendengar berita itu, mereka semua bisa membayangkan suasana hati Ji Xiaowu. Namun sekarang, Ji Xiaowu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan berbicara dan tertawa bersama mereka. Mungkinkah Tuan Kota Muda menjadi sedikit gila karena kesedihan yang berlebihan? Tuan Kota Muda, jika kau ingin menangis, menangis saja. Semua orang menghiburnya. Mengapa kamu tidak memukulku dan melampiaskan kekesalan dan kemarahan di hatimu? Dengan begitu, kamu akan merasa lebih baik. Penjaga lainnya berjalan mendekati Ji Xiaowu dan berkata. Melihat wajah-wajah yang mengkhawatirkannya, hati Ji Xiaowu yang dingin dan kesepian berangsur-angsur menunjukkan sedikit kehangatan. Meski ia kehilangan anggota keluarganya satu demi satu, ia tidak merasa kesepian karena masih ada anggota keluarga tersebut di hadapannya. 4.464 Kau boleh memukulku sebanyak yang kau mau. Aku bisa menerimanya. Penjaga yang berdiri di depan Ji Xiaowu tampak seperti siap mati demi keadilan. Ji Xiaowu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu bukan salahmu. Kenapa aku harus memukulmu? Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Ji Xiaowu menepuk bahu penjaga itu dan berbalik untuk pergi sendirian. Tuan Kota Muda. Penjaga itu sangat khawatir. Karena Ji Xiaowu begitu tenang hingga menakutkan. Jangan ganggu Tuan Kota Muda. Biarkan dia sendiri. Seorang pembantu menghentikan penjaga itu, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Penjaga yang berlari masuk dengan tergesa-gesa berkata, sebenarnya, Tuan Kota Muda kita telah mendapatkan keuntungan dari bencana kali ini. Mendapat keuntungan dari bencana. Semua orang menatapnya dengan bingung. Ya, ku dengar Tuan Kota Muda telah bertemu dengan dua orang penting. Penjaga itu mengangguk. Orang penting apa? Keingin tahuan semua orang benar-benar terbangun. Biarku beritahu, dua orang hebat ini, kau bahkan tak bisa menebak siapa mereka. Penjaga itu memiliki ekspresi misterius di wajahnya. Semua orang berpikir keras saat mendengar ini. Salah satu pelayan tiba-tiba berkata, mungkinkah Tuan Kota Muda telah bertemu seseorang dari keluarga dekat. Keluarga langsung. Jangan bercanda. Kedua orang penting ini, bahkan patriar keluarga langsung tidak berani bersikap sombong di depan mereka. Kata penjaga itu dengan nada meremehkan. Mustahil. Bahkan patriar keluarga langsung tidak berani bersikap sombong di depan mereka. Mungkinkah Dong King Yuan, Dewa Naga, atau Kun Peng? Semua orang saling memandang. Ini sungguh mengejutkan. Tidak-tidak-tidak. Dong King Yuan, Dewa Naga, dan Kun Peng tidak berani bersikap sombong di depan mereka. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Anda pasti tidak akan bisa menebaknya. Seorang pelayan mengerutkan kening dan berkata, Anda tidak sedang berbicara tentang Kaisar, bukan? Bagaimana mungkin itu adalah Kaisar? Penjaga itu tersenyum. Itu bukan Kaisar. Mereka bahkan bisa membuat Dong King Yuan, Dewa Naga, dan Kun Peng takut. Kedua orang ini. Tiba-tiba. Seorang penjaga yang agak gemuk tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut, mungkinkah itu Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng? Benar. Kata penjaga itu sambil tersenyum. Apa? Itu benar-benar mereka. Sekelompok orang itu sangat terkejut. Tuan Kota Muda benar-benar bertemu dengan kedua orang ini. Sulit dipercaya. Menurut berita yang kami terima, Dong Da Qian berusaha membunuh Tuan Kota Muda saat itu. Tepat saat Tuan Kota Muda itu akan mati, Lu Yun Tian tiba-tiba muncul seperti dewa dan menyelamatkan Tuan Kota Muda kita. Setelah itu, mereka bahkan membawa serta Tuan Kota Muda itu ke Kota Fengyang. Ketenangan yang ditunjukkan Tuan Kota Muda sekarang, kupikir itu mungkin ada hubungannya dengan mereka. Penjaga itu berseri-seri karena kegembiraan saat berbicara, air liurnya berterbangan kemana-mana. Seolah-olah Ji Xiaowu dan Iblis dalam telah menjadi saudara angkat. Maksudmu, mereka mencerahkan Tuan Kota Muda? Tanya salah satu pembantu. Kemungkinan besar. Penjaga itu mengangguk. Ledakan. Pada saat ini, aura mengerikan menyelimuti mansion Tuan Kota. Orang ini tidak lain adalah Dong Yu Ming. Mantan komandan regu ke-10. Di mana Ji Xiaowu? Dia berdiri di udara dan berbicara dengan arogan. Hem. Sekelompok penjaga dan pelayan mengangkat kepala dan menatap Dong Yu Ming dengan curiga. Tidak banyak orang yang mengenal Dong Yu Ming, namun dengan terungkapnya tentara dewa kematian, semua orang kini mengetahui seragam tentara dewa kematian. Melihat totem di depan Dong Yu Ming, mereka tahu bahwa dia adalah anggota pasukan dewa kematian. Mengapa pasukan dewa kematian datang mencari Tuan Kota Muda? Suara mendesing. Diiringi suara sesuatu yang pecah di udara, Ji Xiaowu melompat ke udara dan mendarat di depan Dong Yu Ming. Ia membungkuk dan berkata, Ji Xiaowu memberi salam kepada Tuhan. Dong Yu Ming mengamati Ji Xiaowu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Bagaimana orang biasa seperti itu bisa menarik perhatian Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng? Mereka bahkan memintanya untuk secara pribadi menyerahkan tanda identitas dan seragam tentara dewa kematian. Dia mengeluarkan medali komando berwarna hitam dari dadanya. Token ini seukuran telapak tangan orang dewasa dan seluruhnya berwarna hitam. Bagian depan token diukir dengan pedang tajam dan bagian belakang token diukir dengan sebuah nama. Namanya adalah Ji Xiaowu. Ini adalah token kematianmu sebagai anggota percobaan. Itu juga merupakan simbol identitas Anda. Jaga baik-baik. Setelah berkata demikian, Dong Yu Ming melemparkan token kematian kepada Ji Xiaowu. Ji Xiaowu mengambil token kematian dengan kedua tangan dan memegangnya di tangannya dengan penuh semangat. Meskipun dia hanya seorang anggota percobaan, selama dia memiliki hubungan dengan pasukan dewa kematian, meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup baginya untuk meroket. Dong Yu Ming mengeluarkan cincin yin dan yang dan memberikannya kepada Ji Xiaowu. Dia berkata dengan lemah, ini adalah seragam pasukan dewa kematian. Cukup untuk kau pakai seumur hidupmu. Terima kasih, Tuhan. Ji Xiaowu mengambil cincin yin dan yang dan membungkuk. Kedua komandan juga memintaku untuk memberitahumu bahwa meskipun anggota percobaan tidak harus pergi ke markas pasukan dewa kematian, kalian tidak boleh bermalas-malasan. Juga, jika anda dipanggil, anda harus segera melapor. Kata Dong Yu Ming. Saya akan mengingatnya. Ji Xiaowu membungkuk dan berkata. Dong Yu Ming melambaikan tangannya dan sebuah terowongan ruang waktu terbuka. Ia lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Anggota percobaan. Maksudnya itu apa? Apakah tentara dewa kematian punya anggota percobaan? Saya belum pernah mendengarnya. Kelompok penjaga dan pembantu saling berpandangan. Tuan kota muda memang mendapat untung dari bencana. Ia sangat dihargai oleh Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Mulai sekarang, ia bukan hanya Tuan Kota Azurewin City, tetapi juga anggota pasukan Dewa Kematian. Statusnya berubah dalam sekejap. Selamat, Tuan Kota Muda. Ketika mereka sadar kembali, kelompok itu segera menghampirinya untuk memberi ucapan selamat. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Di Aula Besar. Tuan Kaisar, mereka hanya main-main saja. Kapan pasukan Dewa Kematian kita punya anggota percobaan? Aturan pasukan Dewa Kematian ditetapkan oleh anda dan penguasa tertinggi. Mereka menyinggung atasan mereka dengan mengubah aturan. Kaisar tertinggi, mohon hukum mereka dengan keras apapun yang terjadi. Dong King Yuan berdiri di ujung Aula dan menatap Kaisar di atas. Ia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Anggota percobaan. Ada hal seperti itu. Sang Kaisar terkejut. Sangat. Lagi pula, anggota percobaan ini hanyalah penguasa puncak. Dia bahkan belum memahami maksud utamanya. Apa gunanya merekrut sampah seperti itu ke pasukan Dewa Kematian? Dong King Yuan berkata dengan marah. Kaisar merenung sejenak dan bertanya, Jadi, kamu datang menemuiku khusus untuk masalah ini? Apakah ini bukan masalah yang cukup besar? Kaisar, mereka mengubah peraturan pasukan Dewa Kematian tanpa izinmu. Mereka tidak hanya merendahkanmu, tetapi juga merendahkan penguasa. Seru Dong King Yuan. Dia berharap agar Kaisar memberikan perintah untuk membunuh mereka berdua sekarang juga. Aturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Bukankah kamu juga meminta Dong Yuerong untuk pergi ke klan utama untuk memperluas kekuatan tim utama? Sang Kaisar tersenyum tipis. Ekspresi Dong King Yuan membeku. Apakah Kaisar sudah mengetahui hal ini? Jika aku ingin menghukum mereka, aku juga harus menghukummu. Lagipula, kamu juga membuat keputusan tanpa izin. Kata-kata sederhana Kaisar membuat Dong King Yuan terdiam. Memang, dia juga telah melanggar aturan. Kalau dia hanya menghukum setan batin dan tidak menghukumnya, dia tidak akan bisa meyakinkan masyarakat. King Yuan. Kamu adalah orang yang paling aku percaya. Aku serahkan pasukan dewa kematian kepadamu karena aku ingin melihat kemampuanmu. Tetapi sekarang, penampilanmu mengecewakanku. Apakah kamu tahu? Kamu yang sekarang tidak ada bedanya dengan badut-badut yang biasa kita lihat. Tidakkah kamu benci badut seperti itu? Mengapa kamu menjadi seperti ini? Kaisar menatap Dong King Yuan dengan sedikit kekecewaan. Ekspresi Dong King Yuan berubah. Ia segera berlutut di tanah dan berkata, langit dan bumi dapat menjadi saksi kesetiaanku kepada yang mulia. Saya tidak meragukan kesetiaan Anda. Tapi sekarang, kamu memang sedikit memalukan. Yang ada hanya kebencian di matamu, dan kau memikirkan cara untuk menyakiti orang lain. Saya harap kamu bisa bangun. Meskipun Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng sombong, bakat dan kemampuan mereka jelas terlihat oleh semua orang. Dinasti Tengah tidak boleh kehilangan dua talenta ini. Apakah kau mengerti? Untungnya, orang itu adalah Dong King Yuan. Jika orang lain, Kaisar pasti akan marah besar. Dia tidak akan berniat membujuknya. Tubuh Dong King Yuan bergetar hebat. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Kaisar. Dulu saya tidak menempatkan mereka di posisi penting karena saya tidak menyelidiki latar belakang mereka. Namun sekarang, saya sudah menyelidikinya, dan Anda telah memverifikasi secara pribadi bahwa tidak ada masalah dengan identitas mereka. Jadi, jangan jadi target mereka di masa mendatang. Sedangkan untuk anggota cadangan, itu mungkin ide yang bagus. Dulu, Legion Dewa Kematian hanya merekrut elit dengan kehendak surgawi. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, berapa banyak elit dengan kehendak surgawi yang ada di dunia. Pada dasarnya, jika ada yang meninggal akan berkurang satu orang. Legion Dewa Kematian memang harus diisi dengan darah baru. Kata Kaisar. Tetapi, Dong King Yuan masih ingin mengatakan sesuatu. Kaisar mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ia tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, memiliki anggota cadangan belum tentu merupakan hal yang buruk. Pertama, akan ada pasokan darah baru yang tak terbatas. Contohnya, kali ini, ketika tim ke-10 menghadapi musibah besar, jika kita memiliki anggota cadangan, kita bisa membiarkan mereka bergabung langsung dengan Legion Dewa Kematian. Dengan cara ini, kami tidak perlu repot merekrut anggota baru. Kedua, kita bisa melihat karakter, bakat, dan kemampuan anggota cadangan ini terlebih dahulu melalui tahap pertumbuhan mereka. Juga, jika ada masalah kecil di masa mendatang, kita tidak perlu anggota resmi Legion Dewa Kematian untuk melakukannya sendiri. Kita bisa membiarkan anggota cadangan melakukannya terlebih dahulu. Sekarang, katakan padaku, apakah anggota cadangan akan memuntungkan kita? Kaisar bertanya sambil tersenyum. Kaisar itu bijaksana. Dong Qingyuan membungkuk dan berkata, Kaisar jelas mendukung Iblis Dalam. Jika dia melanjutkan, itu sama saja dengan menyangkal Kaisar. Pada saat itu, itu pasti akan membangkitkan rasa jijik dan ketidakpuasan Kaisar. Itu tidak akan memuntungkannya sama sekali. Adapun Ji Xiaoyu. Saya pikir jika orang-orang seperti Lu Yuntian dan Ling Yunfei sangat menghargainya, itu berarti dia bukanlah orang biasa. Mungkin suatu hari, dia akan menjadi pilar dinasti tengah. Sang Kaisar terkekeh. Pilar dinasti tengah. Hanya dengan mengandalkan semut ini. Dong Qingyuan mencibir diam-diam, tetapi dia berulang kali setuju. Itu adalah kasus kemunafikan klasik. 4465. Dong Qingyuan datang menghadap Kaisar untuk menimbulkan perpecahan, namun dia tidak menyangka akan dicemoh. Sebaliknya, ia ditegur oleh Kaisar. Kaisar bahkan memanggilnya Badut. Hal ini membuatnya sangat marah. Setelah meninggalkan Aula Kaisar, dia memanggil Dong Yue Rong dan komandan lainnya. Bagaimana itu? Dong Kun menatap Dong Qingyuan penuh harap. Mereka tahu tentang dorongan Kaisar. Bagaimana itu? Tidak bisakah kau melihatnya sendiri? Jika berhasil, apakah aku masih akan murung seperti ini? Dong Qingyuan berkata dengan marah. Orang bodoh macam apa mereka? Mereka bahkan tidak tahu cara membaca bahasa tubuh seseorang. Dong Kun tersenyum malu. Ini seperti meminta masalah. Kaisar tidak hanya tidak menyalahkan mereka, tetapi dia juga menyetujui anggota persiapan dan bahkan menegur saya. Menurutku, kepercayaan yang mulia kepada mereka berdua bukan lagi hal biasa. Jika mereka terus berkembang, mereka bahkan mungkin menggantikan kita di hati Kaisar. Dong Qingyuan berkata dengan suara rendah. Apakah seserius itu? Mata sembilan komandan menjadi gelap. Mereka awalnya mengira bahwa Kaisar menghargai mereka berdua hanya karena nilai mereka. Lagipula, mereka berdua bukan bermarga Kaisar. Bagaimana Kaisar bisa benar-benar mempercayai mereka? Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa Sang Kaisar ternyata menyukai kedua orang yang tidak memiliki nama keluarga yang sama. Mata Dong Qingyuan berkilat penuh niat membunuh. Jadi, untuk mencegah masalah lebih lanjut, kita harus menyingkirkan mereka secepat mungkin. Bagaimana kita menyingkirkan mereka? Dong Qian bingung. Mereka berdua tidak lemah. Tidak mudah menyingkirkan mereka. Terlebih lagi, Kaisar sangat mempercayai mereka. Jika Kaisar mengetahuinya, mereka akan dihukum bahkan jika mereka adalah Komandan Pasukan Dewa Kematian. Saya punya ide. Dong Yue Rong tiba-tiba berkata. Ide apa? Bukan hanya Dong Qingyuan, tetapi Dong Kun dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat Dong Yue Rong. Saya harus berterima kasih kepada kepala keluarga langsung pertama karena telah mengingatkan saya. Meskipun kita tidak berani menyentuh Lu Yun Tian dan Lu Yun Tian secara terbuka, itu tidak berarti kita tidak bisa menyentuh mereka secara diam-diam. Dong Yue Rong mencibir. Sentuh mereka secara diam-diam. Mereka merenung sejenak. Dong Tian berkata dengan heran, maksudmu kita bisa memasang jebakan dan membunuh mereka secara diam-diam. Itu benar. Meskipun mereka sangat kuat, Komandan Legion saat ini memiliki seutas energi sumber di tangannya. Asalkan kita memasang perangkap terlebih dahulu dan menunggu mereka jatuh ke dalamnya, mereka pasti akan mati. Meskipun Dong Yue Rong adalah seorang wanita, metodenya yang kejam tidak kalah dengan Dong Tian dan yang lainnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seekor ular berbisa. Mendengar kata-kata Dong Yue Rong, Dong Tian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Dong Qing Yuan. Mereka juga setuju. Namun, orang yang membuat keputusan akhir tetap Dong Qing Yuan. Dong Qing Yuan menundukkan kepalanya, matanya berkedip-kedip. Setelah waktu yang lama, dia mengeraskan hatinya dan menatap Dong Yue Rong, berkata, Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Kali ini, rencananya harus matang. Kita harus menyingkirkan mereka. Selama mereka mati, bahkan jika Yang Mulia tahu bahwa kita yang melakukannya, Yang Mulia tidak akan membunuh kita hanya karena dua orang yang mati. Itu benar. Pada saat itu, Kaisar hanya akan melampiaskan amarahnya pada kita. Dong Yue Rong mengangguk. Berikutnya. Kesepuluh orang itu mulai bersekongkol di Aula Utama. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Dunia kura-kura hitam. Ledakan. Sore itu. Aura yang kuat mengalir keluar dari suatu tempat di Tanah Iblis dan langsung menuju ke langit. Di atas langit, angin dan awan tiba-tiba bertiup kencang, dan gumpalan awan keberuntungan mengalir deras bagai air pasang. Aura kehendak Dao Surgawi juga turun. Kehendak Dao Surgawi. Siapa ini? Semua orang terbangun oleh aura ini dan melepaskan pikiran baik mereka satu demi satu, bergegas menuju sumber aura. Di antara mereka termasuk Kinfei Yang, Frenzy, dan pikiran ilahi Serigala bermata putih. Jadi itu dia. Kita akhirnya memahami kehendak Dao Surgawi. Kali ini, kekuatan kita secara keseluruhan pasti akan lebih kuat. Setiap orang menggunakan pikiran ilahi mereka untuk berkomunikasi sejenak, lalu menarik pikiran ilahi mereka satu persatu dan terus memahami hukum dalam pengasingan serta menyatukan warisan. Lui. Seorang wanita anggun mendarat di depan pohon penciptaan yang tebal dan kokoh. Di bawah pohon penciptaan, seorang pemuda berpakaian putih sedang duduk bersilah. Pemuda ini setampan biok dan memiliki temperamen yang luar biasa. Kedua alisnya yang seperti pedang memancarkan aura yang ganas. Itu benar. Orang ini adalah Longchen. Kehendak Dao Surgawi juga lahir karena dia. Dengan kata lain, dia akhirnya memahami makna hakiki dari enam hukum terkuat dan menyambut kehendak Dao Surgawi. Kaka, selamat. Wanita itu adalah Longkin. Dia menatap saudara laki-laki tampan di depannya dan terkikik. Longchen perlahan membuka matanya, bangkit berdiri, mengangkat lengannya, dan mengusap kepala Longkin dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia naik ke udara dan berdiri di langit, menyambut kedatangan kehendak Dao Surgawi. Ledakan. Akhirnya, kehendak Dao Surgawi turun. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah kembali ke pelukan ibunya, dan arus hangat mengalir melalui tubuh dan pikirannya. Akan tetapi, sebelum dia bisa benar-benar merasakan kekuatan kehendak Dao Surgawi, kilatan inspirasi tiba-tiba muncul dalam benaknya, seolah-olah dia telah memahami sesuatu di dunia halusinasi. Langsung, ia duduk bersila di langit dan memejamkan mata, seakan-akan ia telah tertidur lelap dan damai. Apa yang sedang terjadi? Longkin menatap Longchen dengan kaget. Dia baru saja keluar dari pengasingannya, mengapa dia pengasingannya lagi? Dan dia belum mengambil warisan itu. Sebab meskipun dia menyendiri lagi untuk meleburkan warisan, dia harus mengeluarkan warisan yang harus dileburkan terlebih dahulu. Tapi sekarang, Longchen sedang duduk bersila di langit sendirian, tanpa apapun di sampingnya. Jika dikatakan bahwa dia sedang berkultivasi. Dengan tingkat kultivasi Longchen saat ini, selain makna mendalam yang hakiki, apalagi yang bisa ia kultivasikan. Longkin tidak bisa mengerti. Awan keberuntungan berangsur-angsur menghilang, dan kehendak dao surgawi telah sepenuhnya menyatu dengan Longchen. Namun beberapa hari telah berlalu, dan Longchen tidak membuka matanya. Melihat ini, Longkin hanya bisa terus menyatukan warisan itu dengan kepala penuh keraguan. Dan di luar, dalam beberapa bulan terakhir, dinasti tengah juga telah melonjak dengan arus bawah. Setan Dalam dan Lujiajin telah memunjungi hampir semua klan keluarga langsung. Termasuk klan keluarga langsung kedua yang telah pergi ke empat benua besar untuk memanfaatkan situasi. Namun, karena kerugian besar di lautan tabu, klan keluarga langsung kedua kini akan kehilangan posisi kedua. Ini juga kesalahan mereka sendiri. Bahkan sepuluh klan keluarga langsung teratas tidak pergi ke empat benua besar, bagaimana mungkin klan keluarga langsung biasa punya nyali. Mengambil keuntungan dari situasi tergantung pada orangnya. Tetapi, meskipun Iblis Dalam dan Lujiajin telah memunjungi semua klan keluarga langsung utama, tidak ada seorang pun dari klan keluarga langsung yang bersedia bergabung dengan tim ke-10. Bahkan ancaman pun tidak berguna. Bahkan beberapa klan keluarga langsung telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka telah bergabung dengan tim utama terlebih dahulu. Meskipun cara-cara yang dilakukan setan dalam itu kejam dan melanggar hukum, ketika berhadapan dengan orang-orang keras kepala itu, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Karena dia tidak mungkin membunuh orang-orang ini, bukan. Sekalipun dia mau, Kaisar tidak akan mengizinkannya. Dong King Yuan dan Dong Yue Rong, apakah mereka bertekad untuk bertarung bersama kita sampai akhir? Di langit di atas gunung. Setan dalam sangat marah. Jika bukan karena dia ingin terus mengintai di sisi Kaisar, dia pasti sudah mengambil tindakan. Mengapa dia harus menderita keluhan seperti itu? Namun, wajah Lu Jiajin tampak sangat tenang, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia tersenyum dan berkata, jangan marah. Kurasa mereka tidak bisa menahannya lagi. Selama mereka bertindak, sudah waktunya bagi kita untuk membalikkan keadaan. Tidak bisa menahannya. Ambil tindakan. Setan dalam tercengang. Ya, Lu Jiajin mengangguk. Apa maksudmu? Setan dalam menatapnya dengan curiga. Aku sudah sepenuhnya memahami Dong Qingyuan. Jika tidak ada yang salah, dia akan segera mengambil tindakan terhadap kami. Lu Jiajin tersenyum. Kalau ada wanita di sini saat ini, dia pasti terpesona melihat senyumnya. Itu karena senyum itu dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Ambil tindakan terhadap kami. Jangan bercanda. Apakah dia punya nyali? Jangan lupa bahwa kita sekarang adalah kesayangan Kaisar. Setan dalam diri tidak mempercayainya. Lalu apa? Mereka tidak berani melakukannya secara terbuka, tetapi mereka juga tidak berani melakukannya secara diam-diam. Dulu, Dong Qingyuan memang tidak punya nyali. Tapi sekarang, dia memiliki energi asal di tangannya. Keberadaan energi asal ini pasti akan membuatnya sombong. Lebih-lebih lagi. Dia sangat membenci kita. Bagaimana dia bisa menoleransi kita yang begitu sombong? Lu Jiajin tersenyum. Setan dalam tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar hal ini. Dia tidak akan meragukan penilaian Lu Jiajin. Karena jika bukan karena kecerdasan Lu Jiajin, identitas mereka akan terungkap di dinasti tengah. Namun, Dong Qingyuan melakukan hal ini. Apakah dia tidak takut Kaisar akan menyalahkannya? Jika benar-benar berhasil, apakah menurutmu Kaisar akan menghukum Dong Qingyuan atas dua orang mati yang tidak memiliki nama keluarga yang sama? Lu Jiajin tersenyum. Benar sekali. Dia sudah melihat semuanya. Jika Dong Qingyuan tahu hal ini, dia pasti akan tercengang. Seolah-olah dia melihat mereka berkomplot di aula utama dengan matanya sendiri. Itu benar. Setan dalam mengangguk. Berdengung. Tiba-tiba. Batu suara suci bergetar. Lu Jiajin mengeluarkan batu suara suci, menundukkan kepalanya dan melihatnya. Sudut mulutnya langsung terangkat. Siapa ini? Setan dalam menatapnya dengan curiga. Dong Yu Ming. Lu Jiajin tersenyum main-main dan mengaktifkan batu suara suci. Benar sekali. Citra virtual Dong Yu Ming muncul. Salam untuk kedua komandan. Dong Yu Ming membungkuh. Dia tidak dapat menghilangkan bayangan dalam hatinya. Saat menatap setan batin, ada ketakutan mendalam di matanya. Apakah ada sesuatu? Lu Jiajin bertanya sambil tersenyum. Ya. Saya baru saja menerima pesan dari kepala keluarga dari keluarga inti pertama. Dia ingin berbicara dengan Anda. Kata Dong Yu Ming. Bicara tentang apa? Lu Jiajin bingung. Aku tidak tahu. Dia bilang dia hanya akan memberitahumu saat dia melihatmu secara langsung. Dong Yu Ming menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari kita pergi menemuinya sekarang. Lu Jiajin menganggup dan mematikan batu suara suci. Iblis dalam menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia menatap Lu Jiajin dan bertanya, apakah Dong Yu Ming akan berkolusi dengan Dong Qingyuan dan yang lainnya. Bagaimanapun. Mereka telah merampas posisi komandan dari Dong Yu Ming. Dong Yu Ming pasti akan menaruh dendam. Dia tidak akan berani. Karena dia sudah kehilangan keberanian untuk menghadapi kita. Ayo pergi. Ayo kita pergi ke keluarga langsung pertama dan lihat apa yang dikatakan kepala keluarga. Berbicara tentang ini, Lu Jiajin berhenti sejenak dan tersenyum tipis. Mungkin, rencana mereka sudah diaktifkan. Dengan itu, dia membuka lorong ruang waktu dan melangkah masuk. Rencana. Menarik. Para setan dalam tersenyum dan segera melangkah ke lorong ruang waktu dan menghilang tanpa jejak. 4.466 Keluarga Langsung Pertama Di dalam rumah besar, seorang pria parubaya berpakaian hitam duduk sendirian di aula utama. Teko teh di meja kopi di depannya mengeluarkan aroma teh yang menyegarkan. Pria ini adalah kepala keluarga langsung pertama. Namanya Dong Cha. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya terang. Beranikah kamu bersikap sombong terhadapku? Tunggu saja, kiamatmu akan segera tiba. Dia sedang merencanakan sesuatu dalam hatinya, tetapi hanya dia yang tahu apa itu. Berdengung. Tiba-tiba. Sebuah terowongan ruang waktu muncul dan dua sosok berjalan keluar satu demi satu. Tak lain dan tak bukan adalah Lu Ji Ajin dan para iblis dalam. Melihat mereka berdua tiba, Dong Cha berdiri dan menyambut mereka dengan senyuman di wajahnya. Lu Ji Ajin berjalan ke olah utama dan berkata sambil tersenyum, Sudah beberapa bulan saya tidak bertemu dengan Anda, dan Anda terlihat lebih bersemangat. Apakah ada hal baik yang terjadi? Hal baik apa yang terjadi padaku? Saya hanya punya satu keinginan sekarang, yaitu agar putri saya segera bebas. Kata Dong Cha. Jangan khawatir, Dong Cha. Aku yakin Dong Sin akan mampu lolos dari lautan penderitaan dan kembali hidup-hidup. Lu Ji Ajin menghiburnya. Itu benar. Keluarga langsung pertama adalah keluarga Dong Kin. Dong Kin, sebagai salah satu dari lima jenius yang tak tertandingi, memiliki domen surga agum dan sangat dihargai oleh Kaisar. Oleh karena itu, status keluarganya di dinasti tengah meningkat. Di masa lalu, keluarga Dong Kin hanya berada pada posisi paling bawah dalam daftar di antara keluarga langsung. Tetapi semenjak kebangkitan Dong Kin, setelah bertahun-tahun berkembang, dia melangkah ke tempat pertama selangkah demi selangkah dan tak seorang pun dapat menggoyahkannya. Keluarga langsung kedua ingin membawa Liu Zhong Tian dan Zhuang Mingyue kembali karena mereka ingin bersaing dengan keluarga langsung pertama. Karena selama jiwa pertempuran Liu Zhong Tian dan Zhuang Mingyue berevolusi, mereka akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dong Kin. Bagaimanapun, jiwa pertempuran mereka berdua merupakan jiwa pertempuran yang terkuat. Mata kelupaan dan mata kehancuran. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Kin Fe Yang dan yang lainnya akan kembali ke kerajaan ilahi secepat itu. Mereka tidak hanya membawa kembali Liu Zhong Tian dan Zhuang Mingyue, tetapi juga menyebabkan keluarga langsung kedua menderita kerugian besar. Saya harap begitu. Dong Cha menghela nafas dan menuntun keduanya ke meja kopi dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk. Iblis dalam hati melihat teh suci yang telah diseduh sejak lama, lalu melirik Dong Cha yang tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Sikap orang ini sudah terlalu berubah. Apakah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah? Bodoh. Aktingnya harus lebih realistis. Silakan minum teh. Dong Cha menuangkan dua cangkir teh dan mendorongnya di depan mereka berdua. Para setan batin dengan nada meremehkan mengambil kendiberisi anggur suci, bersandar di kursi, dan meminumnya dengan santai. Adik laki-lakiku ini tidak suka minum teh. Aku harap Patriark Dong Cha akan memaafkannya. Lu Jiajin tersenyum meminta maaf. Ia mengambil cangkir teh dan menghirupnya. Matanya berbinar saat ia bertanya, Mungkinkah ini mata air Jasper Falet Luo? Teh itu bagaikan batu biok yang berharga, bersinar dengan cahaya umur redup. Teh itu masuk ke hidung mereka, membuat mereka merasa seolah-olah berdiri di atas padang rumput hijau, bermandikan hangatnya matahari. Panglima tertinggi memiliki penglihatan yang jeli. Benar sekali, ini adalah teh dewa kualitas unggul, Green Jade Purple Luo Spring. Dong Cha menganggup dan tersenyum. Lu Jiajin menaruhnya di sudut mulutnya dan mencicipinya dengan lembut. Rasanya seperti ada untayan esensi ilahi dengan aroma aneh yang masuk ke tenggorokannya. Tubuh dan pikirannya langsung terasa sangat nyaman. Jasper Purple Spring merupakan teh suci bermutu tinggi dari sentral dinasti. Kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Tidak. Benda ini sungguh tak ternilai harganya. Kali ini, para setan dalam bahkan lebih curiga dalam hati mereka. Agak tidak biasa baginya untuk mengobatinya dengan teh suci kualitas atas, Green Jade Purple Luo Spring. Teh yang enak. Lu Jiajin menganggup dengan senyum di wajahnya. Saya senang komandan menyukainya. Dong Cha berkata sambil tersenyum menyanjung. Lu Jiajin meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum tipis. Patriark Dong Cha, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Dong Cha sedikit terkejut dan tersenyum. Tuan komandan, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Tidak heran Kaisar mengizinkan kalian berdua menjadi komandan dan wakil komandan tim ke-10. Kaisar memiliki mata yang tajam. Dia tahu bahwa kita adalah jenderal yang berbakat. Setan dalam tersenyum bangga dan tidak rendah hati sedikit pun. Ya, ya, ya. Aku mengundang kalian berdua kesini untuk dua hal. Jika kalian berdua setuju, aku akan membiarkan semua ahli dari jalan surgawi bergabung dengan tim ke-10. Kata Dong Cha. Itu bagus. Lu Jiajin tersenyum dan bertanya, apa dua hal itu? Pertama, bantu aku menyelamatkan putriku. Kedua, ada banyak junior yang luar biasa dalam keluarga. Aku harap kalian berdua bisa membiarkan mereka menjadi anggota cadangan pasukan Dewa Kematian. Kata Dong Cha. Lu Jiajin dan Frenzy saling berpandangan. Menyelamatkan Dong Kin. Dong Cha ini ternyata punya ide seperti itu. Akankah dia punya kesempatan menyelamatkan seseorang yang jatuh ke tangan Kin Feiyang? Naif. Hal kedua sangat mudah. Sebagai keluarga inti nomor satu, junior di keluarga Anda pasti luar biasa. Menjadi anggota cadangan hanya masalah sepatah kata dari kami. Namun, saya khawatir agak sulit menyelamatkan putri Anda. Lu Jiajin sedikit ragu. Dong Cha mengepalkan tangannya dan berkata dengan tatapan tegas, betapapun sulitnya, aku harus menyelamatkan putriku. Apakah keluarga mereka dapat tetap menjadi keluarga langsung nomor satu, semuanya berkat Dong Kin? Jadi, mereka bisa menyerah pada siapapun kecuali Dong Kin. Setelah mereka kehilangan Dong Kin, keluarga mereka pasti akan merosot selangkah demi selangkah hingga mencapai dasar. Saya dapat memahami keinginan kuat Anda untuk menyelamatkan putri Anda. Tetapi konon Dong Kin ada di tangan Kin Feiyang. Jangan bicara soal kekuatan Kin Feiyang dan yang lainnya. Untuk menyelamatkan putrimu, kita harus mencari tahu keberadaan Kin Feiyang dan yang lainnya terlebih dahulu. Namun kini, mereka tampaknya telah menghilang dari dunia dan tidak ada tempat untuk menemukan mereka. Lu Jiajin tampak sedikit malu. Dong Cha berkata, Jangan khawatir tentang hal ini. Aku sudah menanyakan tentang tempat persembunyian Kin Feiyang dan yang lainnya. Selama kamu setuju, aku akan segera membawamu ke sana. Apa? Anda sudah menanyakan tentang tempat persembunyian mereka. Keduanya menatap Dong Cha dengan kaget. Apakah ini nyata? Iya. Mereka bersembunyi di pegunungan yang disebut Gunung Api di Barat Laut. Dong Cha mengangguk. Ada kilatan cahaya di mata mereka. Gunung Api di Barat Laut, bukankah ini kebohongan yang nyata? Kin Feiyang dan yang lainnya jelas berada di rumah Tuan Kota. di Kota King Feng. Sepertinya ada konspirasi di sini. Setan dalam diri mencibir. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa rencana mereka mungkin sudah dimulai. Sepertinya Dong Cha harus menjadi langkah pertama rencana mereka. Lu Jiajin mengirimkan suaranya. Kamu sedang mencari kematian. Niat membunuh terpancar di mata para setan batin. Beraninya orang ini, yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, bergandengan tangan dengan Dong Qing Yuan dan yang lainnya untuk menyakiti mereka. Sebenarnya, Dong Cha tidak dapat disalahkan karena kebodohannya. Karena dia sama sekali tidak mengetahui hubungan antara setan dalam dan Kin Feiyang. Sejujurnya, rencana ini cukup bagus. Jika orang lain, mereka pasti akan percaya kata-kata Dong Cha. Tapi sayangnya, mereka bertemu dengan iblis batin dan Lu Jiajin. Tidak ada yang tahu keberadaan Kin Feiyang dan yang lainnya lebih baik daripada iblis dalam dan Lu Jiajin. Mereka bisa tahu sekilas apakah Dong Cha mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Benar-benar. Bagaimana kamu tahu? Lu Jiajin berpura-pura sangat terkejut. Itu benar sekali. Rakyatku melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Namun karena kami takut akan kekuatan mereka, kami tidak bertindak gegabuh dan memberi tahu mereka. Dong Cha mengangguk. Jika itu benar, Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Oke. Kami berjanji padamu. Lu Jiajin mengangguk, tampak sangat bahagia. Tunggu sebentar. Setan dalam menghentikan Lu Jiajin dan menatap Dong Cha. Aku tidak mengerti. Mengapa kamu tidak memberi tahu Kaisar secara langsung tentang masalah sepenting ini? Ada sedikit kesan main-main di matanya. Karena ini adalah konspirasi, maka semua yang dikatakan sudah tentu salah. Dia ingin melihat bagaimana orang ini akan menjawab pertanyaannya. Tentu saja. Dong Cha tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan tiba-tiba dari setan batin. Karena menurutnya, mereka berdua akan sangat gembira mengetahui keberadaan Qin Fei Yang dan yang lainnya karena ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan kontribusi. Biasanya orang yang tidak sabaran akan langsung meminta dia untuk memimpin jalan setelah mendengar kabar tersebut. Tetapi Lu Yun Tian sama sekali tidak mematuhi aturan dan mengajukan pertanyaan yang tidak ia persiapkan. Kakak, itu karena kamu tidak punya perasaan. Lu Jiajin menatap iblis batin. Apa? Setan dalam mengerutkan kening. Patriark Dong Cha memberitahu kami berita penting tersebut secara pribadi karena dia mempercayai kami dan ingin memberi kami kesempatan ini untuk memberikan kontribusi. Kami harus berterima kasih kepadanya. Mengapa Anda masih menanyakan hal ini? Apa? Apakah kau meragukan Patriark Dong Cha? Biarkan aku katakan padamu, ini tidak diperbolehkan. Sebagai seorang manusia, Anda harus memperlakukan orang lain dengan tulus. Lu Jiajin menegur iblis batin yang tidak senang. Tidak seserius itu. Dong Cha buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, aku memberitahumu karena aku percaya padamu dan kemampuanmu. Patriark, kata-katamu agak menyinggung. Karena dari apa yang kamu katakan, kamu tidak mempercayai kemampuan orang lain. Lu Jiajin tertawa. Itulah kebenarannya. Lihat, beberapa waktu lalu, Dong Qingyuan, Dewa Naga, dan Kunpeng memimpin seluruh pasukan Dewa Kematian ke wilayah Laut Kunpeng untuk mengepung Kinfei Yang dan yang lainnya. Tapi apa hasilnya? Kinfei Yang dan yang lainnya diam-diam melarikan diri dari wilayah Laut Kunpeng. Mereka tidak tahu apa-apa. Jadi, daripada mengandalkan mereka untuk menyelamatkan putriku, aku lebih suka mengandalkan kalian berdua. Kata Dong Cha. Itulah alasan yang terlintas di benaknya saat Lu Jiajin menegur setan batin. Jangan katakan itu. Sekarang setelah dia mendengarnya, hasilnya sungguh sempurna. Kalau orang lain, mereka pasti akan percaya omong kosongnya. Tetapi di hadapan Lu Jiajin dan para iblis dalam, hal itu ditakdirkan menjadi lelucon. Kalian berdua, jangan buang-buang waktu. Ayo pergi sekarang. Aku khawatir kalau mereka tiba-tiba pindah tempat persembunyian, tidak akan mudah menemukan mereka lagi. Desak Dong Cha. Oke. Tetapi bagaimanapun juga, kita menghadapi Kinfei Yang dan yang lainnya. Kita harus bersiap. Berbicara tentang ini, Lu Jiajin menatap iblis dalam dan berkata sambil tersenyum, pergilah ke benda suci angkasa dan lihat apakah senjata suci penguasa tingkat puncak telah diperbaiki. Tanyakan apakah benda itu dapat berpartisipasi dalam pertempuran nanti. Oke. Para iblis dalam menganggup dan melirik Dong Cha yang duduk di sebelah mereka. Kilatan cahaya melintas di matanya, lalu dia bangkit, meraih toples anggur, dan menghilang dalam sekejap. 4467 Mendengar kata-kata Lu Jiajin, Dong Cha tidak terlalu banyak berpikir. Dia pernah mendengar tentang senjata ilahi berdaulat yang disebut tingkat puncak. Ini adalah mantan senjata ilahi berdaulat milik Dong Qingyuan. Kemudian, direbut oleh Lu Yun Tian. Terakhir kali dia kembali dari empat benua, Lu Yun Tian bahkan mengeluarkan senjata ilahi berdaulat ini untuk menghadapi Dong Qingyuan. Dikatakan bahwa pada saat itu, dia terluka parah oleh Pedang Kaisar. Jika dia bisa mendapatkan senjata ilahi berdaulat tingkat puncak ini, bahkan jika Dong Qin tidak ada di sini, kedudukannya sebagai keluarga langsung pertama tidak akan tergoyahkan. Atau, haruskah dia meminta Dong Qingyuan untuk memberinya senjata ilahi setelah membunuh kedua orang ini? Bagaimanapun, dia juga seorang yang sangat berjasa. Di samping itu, baik Lu Yun Tian maupun Lu Yun Feng, mereka berdua sangat sulit dihadapi. Setelah menyingkirkan keduanya, tidak terlalu berlebihan untuk meminta senjata ilahi berdaulat tingkat puncak. Pada pikiran ini, keserakahan dalam hatinya tidak dapat dikendalikan lagi. Karena dia harus merencanakan masa depan. Jika Dong Qingyuan jatuh ke tangan orang lain, masih ada harapan untuk melarikan diri. Namun, jika dia jatuh ke tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia mungkin akan mati cepat atau lambat. Setelah Dong Qingyuan meninggal, siapa yang akan menjadi pendukung mereka? Jadi, jika ada senjata ilahi berdaulat tingkat puncak, bahkan jika Dong Qingyuan sayangnya meninggal, posisi keluarga langsung pertama akan tetap stabil seperti Gunung Tai. Sebentar lagi. Para iblis dalam keluar dari benda suci angkasa dan menatap Lu Ji Ajin. Dengan ini, kau hampir tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Asalkan kamu bisa ikut serta dalam pertempuran. Lu Ji Ajin menganggup dan menatap Dong Cha sambil tersenyum. Ayo pergi ke Gunung Api yang membara. Oke. Saat Dong Cha melambaikan tangannya, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Dia melangkah ke samping dan berkata dengan hormat, kalian berdua pergi dulu. Lu Ji Ajin dan setan batin saling memandang dan melangkah ke terowongan ruang waktu. Dong Cha menatap ke arah kekosongan tertentu di aula utama dan melangkah ke terowongan ruang waktu juga. Tepat saat lorong ruang waktu menghilang, seorang wanita dengan gaun merah menyala muncul. Dia adalah Dong Yue Rong, dengan senyum dingin di wajahnya. Langsung. Dong Yue Rong juga mengeluarkan batu transmisi suara. Berdengung. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Dong Qingyuan. Mereka sudah memasuki permainan. Dong Yue Rong menatap Dong Qingyuan dan tersenyum dingin. Sangat bagus. Kami akan segera sampai di sana. Mata Dong Qingyuan bersinar dengan niat membunuh dan kemudian bayangan itu menghilang. Gunung api yang mengamuk. Ini adalah pegunungan yang diselimuti api sepanjang tahun. Hal ini dikarenakan di tengah pegunungan terdapat gunung berapi yang sering mengeluarkan lava sehingga seluruh pegunungan diselimuti oleh suhu yang sangat tinggi. Setiap kali seseorang berjalan ke Raging Flame Mountain, mereka akan merasakan gelombang panas mengerikan yang seakan-akan dapat melelehkan tubuh mereka. Itu juga karena lingkungan yang keras sehingga sangat sedikit orang yang berani datang ke tempat ini. Bahkan binatang buas pun sulit ditemukan. Karena itu, Raging Flame Mountain memang tempat persembunyian yang cukup bagus. Suara mendesing. Tiba-tiba, ketiga sosok itu turun di atas gunung dan sungai. Mereka adalah setan dalam, Lu Jiajin, dan Dong Cha. Mata para iblis batin berbinar saat mereka melihat lava mendidih dan api yang membakar di tanah. Mereka tertawa kejam dan berkata, Aku tidak menyangkakin Feiyang dan yang lainnya menemukan tempat persembunyian terpencil seperti itu begitu cepat setelah tiba di dinasti tengah. Ini juga berarti bahwa mereka memang sulit untuk dihadapi. Dong Cha berkata dengan muram. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat gunung berapi di tengah pegunungan api dan berkata dengan suara rendah, Untuk menghindari mengganggu mereka, kita harus menyembunyikan aura kita terlebih dahulu. Oke. Iblis batin dan Lu Jiajin mengangguk. Aura mereka langsung tersembunyi hingga ke akar-akarnya. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata telanjang, mereka tidak akan tahu sama sekali keberadaannya. Tuan-tuan, kumohon, kalian harus menyelamatkan putriku. Dong Cha menatap keduanya lagi dengan wajah memohon. Jangan khawatir. Selama mereka benar-benar ada di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Setan dalam tersenyum dingin. Fiuh. Mendengar ini. Dong Cha menarik nafas dalam-dalam dan membawa keduanya ke gunung berapi di tengah. Setan dalam dan Lu Jiajin mengikuti dari dekat di kedua sisi. Segera. Mereka datang ke gunung berapi. Melihat gunung berapi yang terus-menerus meletus, para iblis dalam mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, Dong Cha, sepertinya aku tidak merasakan aura mereka. Mereka pasti menyembunyikan aura mereka. Tetapi kita harus mencari lokasi spesifiknya. Dong Cha berbisik. Sebenarnya dia hanya mengulur waktu, menunggu kedatangan Dong Qingyuan dan yang lainnya. Satu napas. Dua napas. Sekitar lima napas. Di langit di atas, aura tiba-tiba turun. Mereka akhirnya sampai. Para iblis dalam bergumam diam-diam dan menatap ke langit. Mereka adalah Dong Qingyuan, Dong Yuerong, dan sembilan komandan lainnya. Selain itu, ada orang lain. Dia adalah seorang pemuda, mengenakan juba umu, berbadan tinggi dan tegap serta berpenampilan luar biasa. Itu Dong Hanzong. Para iblis dalam dan Lu Jiajin berpura-pura terkejut, menoleh untuk melihat Dong Cha, dan berkata dalam hati, apa yang terjadi? Mengapa mereka ada di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya kamu yang tahu di mana Qin Feiyang dan yang lainnya bersembunyi? Mendengar ini, sudut mulut Dong Cha sedikit terangkat, dengan sedikit nada sarkasme. Dia melangkah ke udara dan mendarat di depan Dong Qingyuan. Apa maksudmu? Setan dalam mengangkat alisnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Qin Feiyang dan yang lainnya ada di sini? Dong Cha menatap keduanya dan mencibir. Kau berbohong kepada kami. Setan dalam tercengang. Itu benar. Qin Feiyang dan yang lainnya sama sekali tidak berada di gunung api. Dong Cha mencibir. Mengapa kamu berbohong kepada kami? Kamu mau mati. Setan dalam pun murka dan niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya. Mata Lu Jiajin juga berubah dingin. Haha. Kamu sudah mau mati, dan kamu masih saja sombong. Dong Cha tertawa. Mata Dong Qingyuan dan sembilan komandan juga penuh dengan ejekan. Kematian akan segera datang. Jadi ini konspirasi melawan kita. Kata Lu Jiajin. Itu benar. Kau terlalu sombong, dan kau bahkan tidak menghormati komandan legion. Jika kau tidak mati, surga tidak akan menoleransinya. Dong Kun mencibir. Lu Jiajin menatap Dong Kun, lalu menatap Dong Qingyuan dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, kalian benar-benar menggunakan cara yang tercelah untuk merencanakan melawan kami, apakah kalian tidak takut Kaisar akan mengetahuinya? Haha. Masih begitu naif. Lihatlah Flame Mountain, apakah ada orang lain sekarang? Asalkan kita melakukannya dengan bersih, Kaisar akan tahu bahwa kitalah yang melakukannya. Ketika dia tahu kau telah mati, kami akan mengatakan bahwa kau dibunuh oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pada saat itu, Kaisar hanya akan mencari Qin Fei Yang dan yang lainnya, bukan kita. Lagi pula, kamu pasti sudah mati saat itu. Memangnya kenapa kalau Kaisar tahu, apakah dia akan membunuh kita karena kalian berdua sudah mati? Wajah Dong Tian dan komandan lainnya penuh dengan sarkasme. Jadi begitu. Meskipun aku membencimu, metodemu sungguh memesankan. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dong Han Zhong dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu terlibat? Bukankah itu sederhana? Karena komandan legiun adalah guruku. Karena kepala keluarga Dong adalah ayah dari kekasihku, Dong Qin. Juga, di empat benua besar, kau telah mempermalukanku berkali-kali, dan aku sudah lama ingin menyelesaikan masalah ini denganmu. Dong Han Zhong mencibir. Jadi, kalian semua memutuskan untuk bekerja sama dan memasang jebakan seperti itu. Dong Han Zhong, aku telah melebih-lebihkanmu. Kupikir sebagai pemimpin lima jenius tak tertandingi, kau adalah orang yang jujur, tapi tak pernah kusangka kau akan sama seperti Dong Qing Yuan dan yang lainnya. Mata Lu Jia Jin penuh dengan sarkasme. Apapun yang kau katakan, aku tahu bahwa pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Sekarang, akulah pemenangnya. Meskipun kamu berbakat dan cakep, kamu tidak dapat lepas dari nasib menjadi pecundang. Dong Han Zhong tidak peduli dengan sarkasme Lu Jia Jin, dan wajahnya penuh dengan kebanggaan. Jangan bicara omong kosong begitu. Ayo kita singkirkan mereka secepatnya sebelum terjadi sesuatu. Dong Kun berkata dengan aura pembunuh. Tunggu. Dong Qing Yuan menghentikan Dong Kun, menatap Iblis Dalam dan Lu Jia Jin, dan berkata, aku tidak perlu memberitahumu tentang situasimu saat ini. Aku akan memberimu kesempatan. Komandan Legion, Guru, Yang Mulia, Dong Cha, Dong Han Zhong, Dong Yue Rong, dan yang lainnya menatap Dong Qing Yuan dengan heran. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan menyingkirkan keduanya? Mengapa dia memberi mereka kesempatan? Bukankah ini membiarkan harimau kembali ke gunung? Dong Qing Yuan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar kelompok itu diam. Dia menatap Iblis Batin dan melanjutkan, lepaskan hukum hidup dan mati serta mata ketiadaanmu, dan aku akan memberimu jalan keluar. Mendengar ini, sekelompok orang itu tiba-tiba mengerti. Ternyata dia menginginkan hukum hidup dan mati mereka dan mata ketiadaan. Segera setelah, sekelompok orang itu juga bersemangat. Hukum kehidupan dan kematian yang utama dan jiwa pertempuran yang terkuat, mata ketiadaan, manakah di antara semuanya yang tidak didambahkan. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka akan meningkat berkali-kali lipat. Terutama Dong Han Song. Hatinya membara karena gairah. Kekuatannya sudah sangat kuat. Jika dia bisa mendapatkan hukum hidup dan mati dan mata ketiadaan, maka di seluruh dinasti tengah. Tidak. Di seluruh kerajaan ilahi, di seluruh dunia, siapa yang akan menjadi lawannya? Pada saat itu, dia akan menjadi tak terkalahkan. Kamu menginginkan hukum hidup dan mati kami dan mata ketiadaan. Kamu benar-benar serakah. Mulut setan dalam berkedut. Bagaimana mungkin orang di dunia ini begitu rakus dan tak pernah puas? Satu jalan adalah kematian, jalan lainnya adalah kehidupan. Pilihlah sendiri. Dong King Yuan berkata dengan ringan. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan hukum hidup dan mati serta mata ketiadaan, lalu apa salahnya melepaskan keduanya? Alasan mengapa keduanya begitu tidak bermoral adalah karena hukum hidup dan mati dan mata ketiadaan. Selama kedua metode ini disingkirkan, keduanya tidak berbeda dari pembangkit tenaga listrik kehendak surga biasa. Pada saat itu, tentu saja tidak ada ancaman. Menarik. Namun, aku tidak berani mempercayaimu. Bahkan jika kami menyerahkan hukum hidup dan mati serta mata ketiadaan, kalian pasti akan menyingkirkan kami. Lagi pula, kita sudah kehilangan metode terkuat kita. Lebih mudah membunuh kita. Lu Ji Ajin tersenyum tipis. Kamu masih bisa tersenyum. Apakah orang ini kuat secara mental? Melihat Lu Ji Ajin yang tersenyum, Dong Cha merasa tidak percaya. Jika itu dia, dia pasti sudah berlutut putus asa. Bagaimana dia masih bisa tetap tenang seperti itu? Bagus. Agar bisa hidup, kami akan memberikannya padamu. Namun, sebelum Dong King Yuan dan rombongannya sempat bersuka cita, Lu Ji Ajin mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tapi saya minta maaf. Bahkan jika kami bersedia memberikannya kepada Anda, saya rasa Kaisar tidak akan setuju. 4468 Kaisar tidak akan setuju. Sekelompok orang itu saling memandang. Apakah orang ini sedang bercanda? Kaisar tidak ada di sini? Tidak. Kaisar tidak tahu apa-apa tentang ini. Bagaimana dia bisa menggunakan Kaisar untuk menakut-nakuti mereka? Haha. Dia memang naif dan konyol. Tepat saat Dong Kun dan yang lainnya hendak mengejeknya, Lu Ji Ajin dan para iblis batin saling berpandangan dan tiba-tiba membungku bersama, berkata dengan hormat, Selamat datang, Kaisar. Mereka tidak tahu di mana Kaisar berada saat itu. Tetapi mereka yakin dia ada di gunung api. Hmm. Ketika Dong King Yuan dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengamati sekelilingnya dengan terkejut. Hati-hati. Ini mungkin rencana pelarian mereka. Kaisar sama sekali tidak ada di sini. Dong Han Zong mentransmisikan suaranya. Rencana pelarian. Dong King Yuan dan yang lainnya tercengang. Mereka segera menatap iblis dalam dan hendak mengejek mereka lagi. Tapi pada saat ini, aura mengerikan muncul dari langit di atas gunung di sebelah kiri. Momen berikutnya. Dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul. Pria itu adalah pria setengah baya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi jubah naga emas di tubuhnya terlihat jelas. Di seluruh kerajaan ilahi, hanya satu orang yang berani mengenakan jubah naga seperti itu. Orang ini adalah Kaisar. Wanita itu masih sangat muda. Dia mirip dengan iblis dalam dan luji ajin. Dia cantik. Sosoknya seperti iblis dan wajahnya bak malaikat. Penampilannya membuat dunia kehilangan warnanya. Rambutnya yang hitam panjang berkibar tertiup angin. Ia mengenakan gaun panjang seperti salju yang bersih tanpa noda. Dari jauh, ia tampak seperti dewi yang turun ke dunia panah. Ia sangat memukau. Ada tanda berbentuk bulan sabit di tengah alisnya. Kelihatannya seperti tanda lahir. Namun tampaknya hal itu tidak terjadi. Itu bersinar seperti sepotong batu biop indah yang tertanam di tengah alisnya, menambah pesonanya. Mengapa dia ada di sini juga? Luji ajin menatap wanita itu dengan heran. Setan dalam mengirimkan suaranya, saya tidak membuat kontrak dengan Kaisar, jadi saya mengiriminya pesan dan memintanya untuk memberi tahu Kaisar. Luji ajin mengangguk menyadari. Itu benar. Sebelumnya di aula, setan dalam memasuki benda suci angkasa untuk mengirim pesan kepada wanita ini, memintanya untuk memberi tahu Kaisar agar datang ke gunung api untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Dengan kata lain, Kaisar dan wanita itu mendengar semua yang dikatakan Dong Qingyuan dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa yang mulia dan yang mulia ratu ada di gunung api mengamuk? Siapa yang dapat memberi tahu saya apa yang sedang terjadi? Dong Qingyuan, sembilan panglima besar, Dong Hanzhong, dan Dong Cha semuanya membeku di udara ketika mereka melihat Kaisar dan wanita itu. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Huff. Berani sekali kau. Beraninya kau menyembunyikannya dari ayah ke Kaisaran dan memasang jebakan untuk menyakiti rakyatmu sendiri. Kata wanita itu. Ada sedikit amarah di wajahnya yang tak tertandingi. Suaranya pun sangat sedap didengar, bagaikan burung oriole yang terbang keluar dari lembah, jernih dan merdu. Belum lagi Kaisar, identitasnya sendiri sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang yang hadir. Karena dia adalah putri Kaisar, yang dikenal sebagai wanita tercantuk nomor satu di dinasti tengah, Putri Peribulan. Nama lengkapnya, Dong Yuexian. Memang, dia persis seperti namanya. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana, memancarkan pengalaman dari segala arah. Misalnya, Dong Hanzong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Dong Yuexian dengan gairah yang membara. Inilah wanita yang harus dinikahinya, Dong Hanzong. Dong Kin yang mana, Dong Xin yang mana, di depan wanita ini, mereka hanyalah wanita biasa. Yang mulia, yang mulia, Anda. Dong King Yuan kembali sadar dan menatap keduanya dengan ngeri. Apakah kamu ingin bertanya kapan kami sampai? Saat kau datang, kami pun datang. Kata Kaisar. Siapapun yang tidak bodoh dapat mendengar kemarahan dalam suaranya. Wajah Dong Qing Yuan menjadi pucat. Jika mereka datang sepagi ini, bukankah Kaisar dan Putri Peribulan akan mendengar semuanya? Tidak buruk. Bukan saja kau menganggap Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian bodoh, tapi kau juga menganggapku bodoh. Mata Kaisar tampak suram. Mereka membunuh Lu Yun Feng dan saudara-saudaranya serta menjebakkin Fei Yang dan yang lainnya. Jika mereka tidak menganggapnya bodoh, apalagi yang bisa mereka lakukan. Begitu Kaisar mengatakan hal ini. Dong Qing Yuan bukan satu-satunya. Dong Han Zhong, Dong Cha, dan sembilan panglima besar semuanya berlutut di udara dan berseru. Kami telah bertindak bodoh sesaat. Mohon maafkan kami, Yang Mulia. Konyol. Bagaimana bisa orang bodoh memikirkan konspirasi yang mengejutkan seperti itu? Sepertinya kamu masih menganggapku bodoh. Sang Kaisar sangat marah hingga ia tertawa. Sekelompok orang itu ketakutan luar biasa. Awalnya itu adalah kalimat sederhana untuk memohon belas kasihan, tetapi dia tidak menyangka Kaisar akan memanfaatkan kesempatan itu. Bukankah ini menambah penghinaan atas luka? Dong Qing Yuan, apakah kamu ingat apa yang aku katakan di Aula Utama? Kaisar menarik nafas dalam-dalam dan menatap Dong Qing Yuan. Saya ingat. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kata-kata Yang Mulia? Dong Qing Yuan menganggup. Karena kamu sudah ingat, apa yang kamu lakukan? Kamu bersekutu dengan begitu banyak orang untuk membuat jebakan untuk menyingkirkan dua bintang yang sedang naik daun dari dinasti tengah demi keinginan egoismu sendiri. Kaisar berteriak. Saya salah. Yang Mulia, mohon berilah saya kesempatan lagi. Tubuh dan pikiran Dong Qing Yuan bergetar. Wajahnya penuh ketakutan. Mengapa jadinya seperti ini? Seharusnya itu sudah pasti. Kenapa Kaisar dan Putri harus ada di sini? Berengsek. Siapakah yang memberitahu mereka? Itu kami. Lu Jiajin tersenyum. Kita. Dong Qing Yuan menatap Lu Jiajin dan para iblis batin dengan tak percaya. Mereka berdua tidak tahu tentang rencana mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa memberitahu Kaisar sebelumnya? Lu Jiajin melirik Dong Qing Yuan lalu Dong Cha. Dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu ingat bahwa aku meminta saudaraku untuk pergi ke benda suci spasial? Ya. Dong Cha menganggup. Tentu saja dia ingat. Tetapi bukankah Lu Yun Tian pergi ke benda suci spasial untuk memeriksa senjata suci tertinggi? Jika tebakanku benar, seharusnya ada orang lain di aula utama selain Dong Cha. Lu Jiajin melengkungkan bibirnya dan melirik sembilan komandan. Mata Dong Yue Rong menyipit. Dia berada di aula utama dan tersembunyi di dalam benda suci spasial. Itu kamu. Tatapan mata Lu Jiajin tertuju pada Dong Yue Rong. Selama dia mau, ekspresi siapapun tidak bisa lepas dari matanya. Dong Yue Rong panik. Namun, Lu Jiajin mengalihkan pandangannya ke Dong Qing Yuan dan berkata, Saat itu, aku tidak meminta saudaraku untuk pergi ke benda suci spasial untuk memeriksa senjata suci berdaulat. Sebaliknya, aku mengirim pesan kepada Putri Yue Xian dan memintanya untuk membawa Kaisar ke sini untuk menikmati pertunjukan yang bagus. Mata Dong Qing Yuan bergetar saat mendengar ini. Dia tidak menyangka mereka berdua akan mengetahui rencana jahatnya. Mereka bahkan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan melancarkan serangan balik. Lu Jiajin menatap Kaisar dan Putri Yue Xian dan tersenyum. Kaisar, Putri, pertunjukan ini tidak mengecewakan kalian, bukan? Putri Yue Xian cemberut. Apa yang bisa dibanggakan? Kalau saja aku tidak membawa ayahku ke sini, kalian berdua pasti sudah mati karena rencana Dong Qing Yuan, sepintar apapun kalian. Tentu saja, kami harus berterima kasih kepada yang mulia atas hal ini. Anda dapat mengajukan permintaan kepada kami di masa mendatang. Kami akan menyetujuinya. Lu Jiajin tersenyum. Aku tidak mengatakan itu. Iblis dalam menggelengkan kepalanya dan menatap Putri Yue Xian. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu ingin mengajukan permintaan, pergilah kepadanya. Jangan datang kepadaku. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Apa maksudmu? Bermain-main denganku berarti bermain-main denganmu. Seolah-olah aku ini Putri yang tidak patuh. Kau harus menjelaskannya hari ini, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Putri Yue Xian melotot ke arah setan batin. Tidak akan membiarkanku pergi. Apa yang kamu inginkan? Mengalahkanku. Apakah kamu punya kemampuan? Setan dalam tersenyum meremehkan. Anda melihat sikap meremehkan para iblis dalam, Putri Yue Xian gemetar karena marah. Bagaimana bisa ada laki-laki seperti itu di dunia? Dia seorang wanita. Di depan banyak orang, tidak bisakah kau tunjukkan mukamu padaku? Kamu tidak punya belas kasihan terhadap seorang wanita. Sungguh menyebalkan. Ehem. Kaisar terbatuk dan menatap iblis batin dengan penuh arti. Ia mengingatkan, Xian R, perhatikan situasi dan citramu. Putri Yue Xian tercengang. Dia menatap Dong Qingyuan dan yang lainnya, lalu menatap tajam ke arah iblis dalam. Dia berkata dengan marah, aku akan menyelesaikan ini denganmu di masa depan. Siapa yang takut pada siapa? Setan dalam tersenyum sombong. Mereka tampak seperti sedang menggoda satu sama lain. Dong Han Zhong menyaksikan kejadian ini dalam diam. Kemarahan di hatinya tak terkendali. Mengapa? Mengapa kedua orang luar ini dapat diakui oleh Kaisar dan menjadi komandan dan wakil komandan tim ke-10? Mengapa hubungan mereka dengan Putri Yue Xian begitu baik? Dia tidak bisa menerimanya. Dia sangat cemburu. Putri Yue Xian seharusnya menjadi wanitanya. Hanya orang jenius yang tak tertandingi seperti dia yang layak mendapatkan Putri Kesayangan Kaisar. Suara mendesing. Kaisar melirik Dong Qing Yuan dan yang lainnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ayo kembali ke istana kekaisaran dulu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah terowongan ruang waktu muncul. Para iblis dalam memandang Dong Qing Yuan dan yang lainnya lalu berkata dengan nada mengejek, Panglima Legion, para komandan, para jenius yang tak tertandingi, dan kepala keluarga langsung pertama, silakan. Kelompok itu berdiri. Mereka begitu ketakutan hingga tidak bisa berjalan dengan baik. Apakah kamu ingin aku membantumu? Para iblis dalam melihat kejadian ini, mereka tertawa. Tidak perlu. Dong Qing Yuan melotot ke arah setan dalam dan mengikuti Kaisar dan Putri Yue Xian ke dalam terowongan ruang waktu dengan cemas. Dong Han Zhong dan sembilan komandan mengikuti mereka. Tuan-tuan, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Mereka memaksa saya. Anda harus percaya kepada saya. Saya hanyalah orang biasa dalam keluarga inti. Bagaimana mungkin saya berani menentang kedua Panglima itu? Dong Cha segera berlutut di kaki iblis dalam dan iblis dalam sambil berteriak. Jangan takut. Ini baru permulaan. Kenapa kamu terburu-buru? Kami akan merawat Anda dengan baik di masa mendatang. Kata setan dalam dengan senyum penuh arti sambil membantu Dong Cha berdiri. Dong Cha sudah diambang kehancuran. Terutama saat mendengar kata-kata, jaga dirimu baik-baik, dia pun terjerumus ke dalam jurang keputus asaan. Apa yang kamu takutkan? Beraninya kau bekerja sama dengan mereka untuk berkomplot melawan kami. Apa kau takut kami akan memperlakukanmu dengan baik? Jangan khawatir. Jika kamu tidak bekerja sama dengan mereka untuk memikat kita ke Blazing Flame Mountain, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Ngomong-ngomong, kau tetap pahlawan kami. Jadi, kami tidak bermaksud apa-apa dengan menjaga Anda dengan baik. Kami benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Ayo pergi. Jangan biarkan Kaisar menunggu terlalu lama. Para iblis dalam meringis. Dia meraih Dong Cha yang lemas dan mengikuti Lu Ji Ajin ke dalam terowongan ruang waktu. 4.469 Istana Kekaisaran Tempat tertinggi ini terletak di langit di atas gunung ibu kota Kekaisaran. Tempat itu seperti kuil kuno yang tergantung di kehampaan, memancarkan aura kuno dan misterius. Di depan aula utama, dua pria kekar setengah bayar dengan baju besi ungu emas berdiri tegak, memegang dua tombak panjang di tangan mereka. Mata mereka dingin dan dipenuhi aura pembunuh. Keduanya adalah pakar kehendak Dao Surgawi. Lebih-lebih lagi. Entah itu baju zirah ungu emas mereka atau tombak panjang di tangan mereka, semuanya merupakan senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Para ahli dengan kehendak Dao Surgawi dan senjata ilahi berdaulat hanya menjaga pintu masuk Istana Kekaisaran. Itu agak berlebihan. Tetapi, di sisi lain, ini juga mewakili pentingnya Istana Kekaisaran. Meskipun tidak ada harta karun di Istana Kekaisaran, benda-benda ini melambangkan kekuasaan dan status. Tentu saja, benda-benda ini tidak menghujat. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Setelah kedatangan Kaisar dan Putri Yusian, kedua pria kekar itu langsung membungkuk. Dalam. Berjaga-jagalah di luar. Apapun yang terjadi nanti, jangan masuk dan mengganggu kami. Kaisar memberi perintah dan melambaikan tangannya. Pintu Istana Kekaisaran terbuka dan dia segera masuk. Kedua pria kekar itu sedikit curiga. Wajah Kaisar tampak sangat jelek. Melihat Dong King Yuan, sembilan komandan, saudara Lu, Dong Han Song, dan Dong Cha di belakangnya. Karena Dong Kin, mereka pun mendapat kesan terhadap Dong Cha. Namun yang membuat mereka bingung adalah, mengapa Dong Cha mengikuti mereka ke Istana Kekaisaran. Meskipun Dong Kin berbakat dan sangat dihargai oleh Kaisar, Dong Kin adalah Dong Cha dan Dong Cha adalah Dong Cha. Dong Cha hanyalah patriark dari keluarga inti dan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Istana Kekaisaran. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka mengetahui keberadaan Qin Fei Yang dan yang lainnya dan sedang bersiap untuk membahas rencana menyelamatkan Dong Kin? Saat rombongan itu memasuki Istana Kekaisaran, Kaisar melambaikan tangannya dan pintu perlahan tertutup. Ruang di aula utama lebarnya setidaknya beberapa ribu kaki dan tampak sangat luas. Di mana-mana tampak mempesona dan luar biasa. Di atasnya, ada singgah sana naga emas dengan Kaisar duduk di atasnya. Dia seperti penguasa tertinggi langit dan bumi, memandang ke segala arah. Dia sangat agung. Putri Yue Sian berdiri di samping Kaisar. Sosoknya yang elok dan penampilannya yang bakbidadari membuatnya tampak seperti peri. Mungkin karena dia selalu berada di sisi Kaisar, dia memiliki aura seorang Kaisar. Tidak ada kursi di aula bawah. Karena hanya Kaisar yang berhak duduk di sini. Namun, bahkan jika Istana Kekaisaran tidak menyiapkan tempat duduk, mengapa dia tidak bisa menyiapkannya sendiri? Setan dalam mengeluarkan dua kursi, satu untuk mereka sendiri dan satu lagi untuk Luji Ajin. Sang Kaisar menutup mata terhadap pemandangan ini, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan hal itu. Benar-benar sombong dua orang ini. Putri Peribulan terus memutar matanya, yang membuatnya tampak agak imut. Begitu Dong Qingyuan, Dong Hanzong, sembilan panglima besar, dan Dong Cha memasuki Istana Kaisar, mereka semua berlutut di aula utama dengan ketakutan tertulis di wajah mereka. Berbicara. Bagaimana kau ingin aku memperlakukanmu? Kaisar berbicara, memecah keheningan. Yang Mulia, ampuni nyawaku. Kami sudah sangat menyadari kesalahan kami sendiri. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kami mohon Yang Mulia untuk memberi kami kesempatan untuk membuka lembaran baru. Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, maafkan aku, aku benar-benar minta maaf. Kami minta maaf padamu, kami minta maaf padamu. Harap bermurah hati dan jangan menaruh dendam terhadap kami. Sembilan panglima besar itu buru-buru membuka mulut mereka. Bahkan kata-kata mereka bergetar, mereka sangat ketakutan. Murah hati. Kau merencanakan konspirasi besar untuk membunuh kami. Jika itu kau, apakah kau akan bermurah hati? Tidak bisakah kamu menaruh dendam terhadap kami? Setan dalam mencibir. Sekarang Anda tahu caranya merasa takut. Sekarang Anda tahu cara memohon belas kasihan. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Tiba-tiba, Dong Han Zong berkata, Yang Mulia, sebenarnya ini semua adalah ide Dong Cha. Apa? Dong Cha menatap Dong Han Zong dengan tak percaya. Iblis batin dan Lu Ji Ajin tercengang. Dong Han Zong ini benar-benar bersedia melakukan apa saja untuk melindungi dirinya. Menarik. Setelah sadar kembali, setan dalam diam-diam mengeluarkan batu suara ilahi sambil tersenyum jenaka. Itu benar. Semua ini direncanakan oleh Dong Cha. Kami semua diprovokasi olehnya. Sebelum Dong Cha bisa bereaksi, mata Dong King Yuan berbinar dan dia mengangguk setuju. Anda. Ketika Dong Cha menatap Dong King Yuan lagi, dia tercengang. Bahkan Dong King Yuan pun mengatakannya. Dia tiba-tiba menjadi marah. Bagaimana bisa seorang jenius tak tertandingi dan panglima tentara dewa kematian bersikap begitu hina. Jelas saja dia ingin menjadikannya kambing hitam. Dong Yuerong berkata, Yang Mulia, saya dapat bersaksi bahwa memang Dong Cha yang menyarankan ini. Jangan pergi terlalu jauh. Ya, aku memang berkata begitu, tapi aku ini apa? Aku hanya seorang kepala keluarga. Apakah aku punya nyali untuk melawan Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian? Bukankah karena kau merencanakan ini di balik layar? Dong Cha tidak dapat menahan diri untuk tidak meraum pada sekelompok orang itu. Itu terlalu mengerikan. Yang satu adalah orang yang disukai putrinya, dan yang satunya lagi adalah guru putrinya. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal yang begitu kejam dan menjadikannya kambing hitam? Jangan bicara omong kosong. Jika Anda tidak menghasut kami, apakah kami akan melakukan hal seperti itu di saat kebingungan? Dong Han Zong berteriak. Dalam keadaan bingung. Dong Cha sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Dong Han Zong, kamu orang yang sangat pintar. Bagaimana kamu bisa bingung? Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan dalih. Saya benar-benar merasa kasihan pada putri saya. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada sampah yang tidak tahu malu seperti Anda? Maaf, saya tidak pernah menyukai putri Anda. Itu hanya angan-angannya. Dong Han Zong mencibir. Wanita yang diidamkannya seharusnya adalah putri Yue Sian. Selama dia bisa menikahi putri Yue Sian, dia tidak hanya akan menjadi menantu Kaisar, tetapi dia juga akan memperoleh status dan kekuasaan tertinggi. Ketika saatnya tiba, dia akan mampu bangkit kembali. Siapakah yang berani mengatakan bahwa dia adalah seorang petani dari keluarga Agunan? Bajingan, kau bajingan. Dong Cha sangat marah hingga ia memuntahkan setegup darah lama. Di masa lalu, Dong Han Zong sangat sopan di depannya. Sungguh berbakat. Sekarang, di saat kritis seperti ini, dia menunjukkan sisi munafiknya. Dia tidak pantas menjadi manusia. Kamu masih menghinaku. Mata Dong Han Zong berkilat penuh niat membunuh. Ia menatap Kaisar dan berkata, Yang mulia, kami memang bersalah, tetapi pelakunya adalah Dong Cha. Saya harap Yang mulia akan menghukumnya dengan berat. Lalu menurutmu bagaimana kita harus menghukumnya? Para setan dalam memandang Dong Han Zong dengan tatapan mengejek. Orang seperti ini harus dibunuh sebagai contoh bagi yang lain. Perkataan Dong Han Zong tegas dan menentukan, tanpa keraguan sedikit pun. Kejam. Setan dalam menggelengkan kepalanya. Dia memang sudah dianggap kejam, tetapi jika dibandingkan dengan Dong Han Zong, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Tidak ada bandingannya. Di atas. Mata Sang Kaisar berkedip, tetapi dia tetap diam. Putri Yue Sian menatap Dong Han Zong dengan sedikit rasa jijik. Seorang pria yang tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Hubungan Dong Han Zong dan Dong Kin diketahui semua orang yang mengenal mereka. Sebelumnya di Raging Flame Mountain, Dong Han Zong secara pribadi telah mengakui bahwa Dong Cha adalah calon ayah mertuanya. Tapi sekarang, demi melindungi dirinya sendiri, dia langsung bersikap bermusuhan begitu mengatakannya. Dia menunjukkan sisi kejamnya secara maksimal. Apakah dia pikir dia pintar? Bahkan ketika itu masalah hidup dan mati, dia dapat memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa perilakunya itulah yang membuat orang membencinya. Putri Yue Sian menoleh untuk melihat ke arah setan dalam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, aku penasaran, bagaimana kau bisa mengetahui konspirasi mereka. Dalam sekejap, Kaisar, Dong King Yuan, Dong Han Zong, sembilan panglima besar, dan Dong Cha semuanya memandang setan dalam. Itu pulalah pertanyaan yang ada dalam hati mereka. Rencana ini bisa dikatakan sempurna, tapi bagaimana iblis dalam bisa mengetahuinya? Semua itu karena kakak tertuaku pintar. Setan dalam tersenyum bangga. Sudut mulut Putri Yue Sian berkedut, Bisakah kamu tidak bersikap narsis seperti itu? Tahukah kamu kalau kamu minta dipukul? Akan tetapi, kalimat ini juga mengungkapkan bahwa Lu Jia Jin telah mengetahui rencana konspirasi tersebut. Karena itu, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lu Jia Jin. Lu Jia Jin tersenyum tipis dan menatap Sang Kaisar. Sebenarnya sangat sederhana. Itu karena aku sangat mengenal karakter Dong King Yuan. Mengenai hal ini, aku rasa bahkan Dong King Yuan sendiri tidak menyangka bahwa aku akan mengenalnya dengan sangat baik. Berbicara tentang ini, Lu Jia Jin menatap Dong King Yuan sambil tersenyum mengejek. Kau mengenalnya dengan baik? Belum lagi Dong King Yuan, bahkan Sang Kaisar pun agak tidak percaya. Ini karena Lu Jia Jin dan Dong King Yuan tidak banyak berinteraksi. Apa maksudnya dia mengenal Dong King Yuan dengan baik padahal mereka tidak banyak berinteraksi? Itu berarti keterampilan observasi orang ini sangat mengerikan. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tahu segalanya. Tetapi saya tahu sebagian besarnya. Dong King Yuan tampaknya santai dan mudah didekati, tetapi sebenarnya dia berpikiran sempit dan tidak tahan disakiti oleh orang lain. Selain itu, dia kejam dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Demikian pula. Dia juga melakukan beberapa penelitian pada kami, saudara-saudara. Kami juga orang-orang yang pendendam. Di empat benua besar, agar kita dapat berurusan dengan Qin Fei Yang, dia malah membunuh sanak saudara kita untuk membangkitkan amarah di hati kita. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang merekam adegan ini pada saat itu, kita mungkin akan tetap berada dalam kegelapan selama sisa hidup kita. Kebencian karena membunuh ayah seseorang tidak dapat didamaikan. Dia tahu, kami pastinya tidak akan membiarkan mereka pergi. Selain itu, selama kurun waktu ini, kami memaksanya untuk hampir menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian, Anda membiarkan kami mengambil alih tim ke-10, dan ancaman terhadapnya semakin besar. Karena itu, saya yakin dia pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkan kita. Lu Jiajin berkata dengan tenang. Dia telah mempersiapkan kata-kata ini sebelumnya. Itu karena dia tahu seseorang pasti akan bertanya. Meski begitu, tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini. Lagipula, orang yang membujukmu ke gunung api hari ini adalah Dong Cha, bukan Dong Qingyuan sendiri. Putri Peribulan merasa curiga. Tidak. Justru karena Dong Cha lah aku dapat dengan mudah mengetahui bahwa ini adalah konspirasi. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Putri Peribulan penuh dengan rasa ingin tahu. Pertama. Beberapa waktu lalu, kami bersaudara pergi mencarinya, berharap para ahli dengan kehendak surga dari klannya dapat bergabung dengan tim ke-10 kami. Namun, saat itu, dia tidak setuju apapun yang terjadi. Namun belum lama ini, dia tiba-tiba mengirim pesan kepada Dong Yu Ming, mengatakan bahwa dia berubah pikiran dan meminta kami untuk bertemu dengannya. Bukankah ini sangat aneh? Karena semua orang tahu bahwa alasan Dong Cha menolak kita adalah karena Dong Qingyuan sudah memberitahunya sebelumnya. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam Dong Qingyuan? Tentu saja dia takut. Lagipula, dia hanyalah kepala keluarga inti, dan Dong Qingyuan adalah komandan pasukan Dewa Kematian. Aku khawatir dia tidak akan berani mengkhianati Dong Qingyuan bahkan jika sebilah pisau ditodongkan ke lehernya. Lagipula, Dong Qingyuan adalah guru putrinya, Dong Qin. Oleh karena itu, ketika saya menerima pesan dari Dong Yu Ming, saya menduga bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Sangat mungkin Dong Qingyuan berada di balik tindakan Dong Cha. Lu Jiajin berbicara perlahan dan meyakinkan. Dia seperti orang bijak, yang patut dikagumi. 4.470 Menakjubkan. Putri Peribulan mengacungkan jempol padanya. Dia mampu menyimpulkan dalang di balik semua ini. Tentu saja. Itulah salah satu alasannya. Kedua, ketika kami tiba di rumah Tuan Kota dan melihat Dong Cha, dia memberi kami dua syarat. Pertama-tama, dia meminta kami untuk menyelamatkan putrinya, Dong Qin. Kedua, dia meminta para junior klannya untuk menjadi anggota cadangan pasukan Dewa Kematian kita. Sekilas, kedua kondisi ini tampak tidak bermasalah. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, sebenarnya kedua kondisi ini penuh dengan celah. Lu Jiajin tersenyum tipis. Celah. Putri Peribulan tercengang. Apa saja celah yang mungkin ada. Itu normal. Lagi pula, Lu Yun Feng dan saudaranya adalah komandan regu ke-10. Tidak masalah meminta mereka menyelamatkan Dong Qin dan membiarkan junior klannya menjadi anggota cadangan pasukan Dewa Kematian. Yang mulia, saya yakin Anda berpikir bahwa semua syarat yang diajukannya masuk akal. Bagaimanapun, kami, saudara-saudara, memang memiliki kemampuan untuk membantunya. Tapi pikirkan tentang hubungannya dengan Dong Qin Yuan. Putrinya adalah guru Dong Qin Yuan. Dengan hubungan ini, jika dia ingin junior dari klannya menjadi anggota cadangan pasukan Dewa Kematian, dia bisa pergi ke Dong Qin Yuan. Sebagai komandan pasukan Dewa Kematian, status dan kekuatan Dong Qin Yuan berada di atas kita. Mengapa Dong Cha meminta bantuan kita? Orang yang agak normal juga akan pergi langsung ke Dong Qin Yuan. Lu Jiajin tersenyum. Putri Peribulan tercengang. Perkataan Lu Jiajin tampaknya tidak masuk akal. Mengenai permintaanmu untuk menyelamatkan Dong Qin, Dong Cha mungkin berpikir itu alasan yang masuk akal, tapi menurutku, itu hanya lelucon. Karena kita semua adalah anggota dinasti tengah. Bahkan jika dia tidak meminta, kita akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Sekarang setelah dia mengatakannya, bukankah itu seperti menggambar kaki pada ular? Yang lebih konyol lagi adalah dia menggunakan tempat persembunyian Qin Fei Yang dan yang lainnya sebagai syarat pertukaran. Jika dia benar-benar tahu di mana Qin Fei Yang dan yang lainnya bersembunyi, dia akan melaporkannya kepada Kaisar sesegera mungkin. Bagaimanapun, ini adalah jasa yang besar. Orang yang agak normal tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Kau bilang dia bodoh. Jika dia benar-benar bodoh, bagaimana dia bisa menjadi patriar keluarga langsung pertama? Lu Jia Jin tersenyum. Dong Cha berkata dengan suara rendah, tapi aku dengan jelas mengatakan saat itu bahwa aku ingin memberikan kesempatan ini kepadamu. Ya, kau memang mengatakan itu. Tetapi apakah kau pikir aku akan mempercayai mu? Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan putrimu, apakah menurutmu peluang keberhasilan kita lebih besar? Atau apakah menurutmu peluang keberhasilan kita lebih besar jika kita melapor kepada Kaisar dan mengerahkan seluruh pasukan dewa kematian untuk menyelamatkan putrimu? Saya khawatir orang bodoh pun bisa memikirkan hal itu. Atau mungkinkah di matamu, kami saudara-saudara bahkan lebih buruk dari orang bodoh? Kalau tidak, mengapa kau mencoba menipu kami seperti ini? Lu Jia Jin mencibir. Ketika Dong Cha selesai mendengar kata-kata itu, dia tak kuasa menahan diri untuk tak jatuh ke tanah. Alasan dan dalih yang selama ini dianggap sempurna, ternyata penuh dengan celah dihadapan orang ini. Lu Jia Jin mendongak menatap Kaisar dan berkata sambil tersenyum, secara keseluruhan, saya dapat menyimpulkan bahwa ini mungkin sebuah konspirasi. Hasil akhirnya tidak mengecewakan. Sang Kaisar menarik nafas dalam-dalam. Pemuda ini memang seorang jenderal yang berbakat. Wawasan yang mengerikan dan penghakiman yang mencengangkan ini benar-benar membuat orang gemetar ketakutan. Bakat. Benar-benar suatu bakat. Tetapi Dong King Yuan dan para bajingan ini hampir membuatnya kehilangan bakat ini. Bagaimana kamu harus dihukum? Kaisar berteriak dengan marah. Yang Mulia, ini adalah ide Dong Cha. Kami semua dihasut olehnya. Yang Mulia, mohon selidiki dengan jelas. Sekelompok orang itu tiba-tiba gemetar dan merangkak di tanah. Yang Mulia, mereka memfitnah kita. Yang Mulia, mohon selidiki dengan jelas. Dong Cha juga buru-buru berteriak. Dia tidak bisa menjadi kambing hitam. Karena begitu dia menjadi kambing hitam, dia akan berada dalam situasi di mana dia akan mati. Paling-paling dia hanya seorang kaki tangan. Sambil melirik sekelompok orang itu, Sang Kaisar terdiam, dan Aula pun menjadi sunyi-senyap. Tidak seorang pun tahu berapa lama telah berlalu. Pria. Tiba-tiba. Kata Kaisar. Dalam sekejap, Dong Cha, Dong Han Zong, Dong King Yuan, dan sembilan komandan lainnya merasa gelisah. Bagaimana Kaisar akan memerintah? Saat pintu terbuka, dua pria parubaya di luar melangkah masuk dan berlutut dengan satu kaki. Kepala keluarga langsung pertama, Dong Cha, menghasut Dong King Yuan, Dong Han Zong, dan sembilan komandan untuk membunuh Lu Yun Feng dan saudaranya. Kejahatannya dapat dihukum mati. Tiga hari kemudian, bawa dia ke panggung hukuman dan penggal kepalanya di depan umum sebagai peringatan bagi yang lain. Perintah ini segera membangkitkan ketidakpuasan setan dalam. Dia tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kemarahan. Dong King Yuan dan yang lainnya adalah dalamnya. Mengapa mereka menyalahkan Dong Cha? Tetapi sebelum setan dalam bisa berbicara, Lu Jiajin meraih tangannya dan menariknya kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Setan dalam mengangkat alisnya. Jangan terlalu gelisah. Itu hasil yang diharapkan. Lu Jiajin mengirimkan suaranya. Kaisar memandang iblis batin dan bertanya, Lu Yun Tian, kau berdiri. Apakah kau keberatan dengan keputusanku? Tentu saja kami tidak keberatan dengan keputusan yang mulia. Setan dalam tidak berbicara, Lu Jiajin tersenyum tipis. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Anda adalah Kaisar Dinasti Tengah, Putra Penguasa Kerajaan Ilahi. Siapa yang berani menentang keputusan Anda? Namun roh jahat dalam diri mereka tidak yakin. Tidak mudah untuk merebut kesempatan ini, tetapi pada akhirnya, Dong Cha menjadi kambing hitam. Dia menatap Dong Cha lagi. Seluruh tubuhnya lumpuh di tanah karena putus asa. Dia ingin terus memperbaiki ketidakadilan dan menjelaskan. Tetapi dia juga tahu bahwa Kaisar sengaja memihak Dong King Yuan dan yang lainnya. Karena baik Dong King Yuan, Dong Hansong, maupun Sembilan Panglima, mereka semua lebih berharga daripada dirinya, kepala keluarga langsung. Terus terang saja, Sang Kaisar meninggalkan bentengnya untuk menyelamatkan Sang Raja. Dia tidak diragukan lagi adalah benteng yang ditinggalkan. Yang mulia bijaksana. Dong King Yuan dan yang lainnya sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Kaisar. Seperti yang diharapkan, Kaisar masih di pihak mereka. Tetapi kedua pria parubaya itu sedikit bingung. Dong Cha menghasut Dong King Yuan, Dong Hansong, dan Sembilan Komandan untuk membunuh Lu Yun Feng dan saudaranya. Lelucon macam apa ini? Dong Cha hanyalah kepala keluarga inti. Bagaimana dia bisa menghasut kesebelas orang ini? Apa yang sedang terjadi? Kaisar melanjutkan, Adapun Dong King Yuan, Dong Hansong, dan Sembilan Panglima lainnya, sebagai kakitangan pembunuhan Lu Yun Feng dan saudaranya, mereka dapat dibebaskan dari hukuman mati, tetapi mereka tidak dapat lolos dari hukuman. Kami bersedia dihukum. Kesebelas orang itu berlutut serempak. Kaisar sudah melindungi mereka, jadi tentu saja mereka harus bersikap bijaksana. Dong King Yuan, kamu dihukum untuk menyerahkan energi asalmu dan pergi ke panggung hukuman untuk bertobat dan meminta maaf kepada Lu Yun Feng dan saudaranya di depan umum. Dong Hansong, gelarmu sebagai seorang jenius tak tertandingi akan dilucuti dan kamu juga akan pergi ke panggung hukuman untuk meminta maaf kepada Lu Yun Feng dan saudaranya di depan umum. Sembilan komandan akan tetap menjabat sebagai komandan, tetapi kekuasaan mereka yang sebenarnya akan diambil alih oleh Putri Yue Xian. Kalian dihukum untuk kembali dan merenungkan kesalahan kalian selama tiga tahun. Setelah tiga tahun, jika kinerja kalian baik, kekuasaan kalian yang sebenarnya akan dikembalikan kepada kalian. Demikian pula, sebelum kamu merenungkan kesalahanmu, kamu juga akan pergi ke platform hukuman untuk meminta maaf kepada Lu Yun Feng dan saudaranya di depan umum. Kata Kaisar, Terima kasih, Yang Mulia, atas belas kasihan Anda. Kita akan mengingat pelajaran ini. Di masa depan, kita akan selalu menjaga pikiran tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh orang jahat. Kesebelas orang itu berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Kaisar. Mereka diam-diam senang. Lu Yun Feng, Lu Yun Tian, apakah kalian melihatnya? Bahkan jika Kaisar tahu kebenarannya, dia tidak akan membunuh kita karena kita adalah anggota klan Kaisar, dan kalian hanyalah orang luar. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Setan dalam diri menjadi marah dan geram. Sikap pilih kasih Kaisar terhadap orang-orang ini benar-benar terang-terangan. Dia sama sekali tidak menyembunyikannya. Ekspresi Lu Ji Ajin sangat tenang. Seolah-olah apapun yang terjadi, itu tidak akan memengaruhi keadaan pikirannya. Di atas, Putri Yue Sian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika melihat sikap ayahnya. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat melihat bahwa Dong Cha tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi tidak ada cara lain. Siapa yang memintanya untuk menjadi yang paling tidak berharga? Mereka hanya bisa memorbankannya untuk melindungi mereka yang lebih berharga. Meski agak kejam, mereka harus membuat pilihan saat ini. Bawa Dong Cha pergi. Kaisar melambaikan tangannya. Iya. Dua pria parubaya berdiri dan mendukung Dong Cha, yang lumpuh di tanah dengan wajah pucat, lalu berbalik dan melangkah pergi. Saya tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi lagi. Kaisar memandang Dong King Yuan dan yang lainnya dan berkata, Iya. Sekelompok orang itu membungkuk dan menjawab. Kemudian, Sang Kaisar berdiri, melirik ke arah setan dalam dan Lu Ji Ajin, lalu melangkah keluar dan menghilang di balik pintu. Fiuh. Dong King Yuan dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Dong Hansong menoleh dan menatap kedua orang di dalam hatinya. Matanya penuh dengan kebanggaan, dan dia berkata sambil tersenyum, Kalian berdua, apakah kalian puas dengan hasil ini? Amara iblis dalam hampir meledak di tempat, tetapi Lu Ji Ajin menghentikannya. Tapi jangan khawatir, tiga hari kemudian, kami pasti akan pergi ke panggung hukuman sesuai jadwal dan meminta maaf kepada Anda di depan umum. Pada saat itu, saya harap Anda berdua bisa bermurah hati dan memaafkan kami. Dong Hansong terkekeh. Asalkan kamu bahagia. Lu Ji Ajin tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Mencoba menggunakan ini untuk membuatnya marah. Bagaimana itu bisa terjadi? Haha. Dong Hansong tertawa dan mengabaikan kedua orang itu. Ia mengangkat kepalanya dan menatap putri peribulan yang berdiri di peron. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Yang Mulia, beberapa hari yang lalu, saya menemukan tempat dengan pemandangan yang indah. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapat kehormatan untuk memundang Yang Mulia untuk pergi bertamasha bersama kami. Enyah. Namun yang ia dapatkan sebagai tanggapan hanyalah sepatah kata sederhana. Senyum Dong Hansong membeku. Dia menahan amarah di hatinya dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, aku akan memundang Yang Mulia lagi saat dia senggang. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan wajah muram. Dong Qingyuan dan sembilan panglima besar memandang kedua iblis batin itu dengan sinis, lalu berbalik dan pergi. Sikap angku mereka hampir membuat iblis batin mengamuk. Di aula utama. Pada saat ini, hanya iblis dalam, Lu Jiajin, dan putri peribulan yang tersisa. Putri peribulan berjalan mendekat dan bertanya, Apakah kamu sangat membenci ayahku sekarang? Omong kosong. Tidak bisakah kamu melihat dengan mata sebesar itu? Kata setan dalam dengan marah. Suasana hatiku sedang buruk sekarang, jadi lebih baik kamu jangan memancingku. Kalau tidak, bahkan jika kamu adalah putri kesayangan kaisar, aku akan tetap menghajarmu. Putri peribulan menatap setan batin dengan marah. Tidak bisakah kamu sangat membuat iblis batin dengan marah. Tidak bisakah kamu sangat membuat iblis batin dengan marah.